Setelah menyelesaikan masalah tim, Long Chen keluar dari 12 aliansi tertinggi dan bertanya kepada Mo Xiaolang tentang situasinya. Dia tahu bahwa itu mungkin karena identitasnya sebagai kaisar dan banyaknya sumber daya yang dimilikinya. Ada banyak orang di klan monster yang iri padanya. Seberapa kuat raja kera besar ungu emas dibandingkan denganmu? Tanya Long Chen. Mo Xiaolang mengusap kepalanya. Ia terbiasa bersikap seperti adik kecil di depan Long Chen. Ia tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, tapi aku tidak punya masalah mengalahkannya. Yang satunya lebih sulit dihadapi. Ras Kunpeng adalah salah satu ras paling menakutkan di klan monster. Mereka adalah makhluk besar di laut dan dapat berubah menjadi Nine Heavens Rocks. Mereka ahli dalam melahap. Leluhur tua Ras Kunpeng mirip dengan Moon Swalloware di klan monster. Tidak lebih dari 10 Kunpeng di seluruh Ras Kunpeng. Long Chen kurang lebih memahami kekuatan generasi muda istana Kaisar Desolate. Dia sekarang sangat dekat dengan level para jenius teratas di tiga wilayah Kaisar Besar. Awalnya, dia mengira bahwa puncak alam bela diri dewa adalah yang terkuat. Dia tidak menyangka bahwa ada orang yang lebih kuat di alam bela diri kesempurnaan agung. Level Wang Chen mungkin berada di puncak tiga wilayah Kaisar Agung. Meskipun dia mungkin belum mencapai alam kesengsaraan nirvana, dia memiliki banyak metode dan bakat, jadi tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertarung melawan para pejuang alam kesengsaraan nirvana. Ini adalah puncaknya. Jika Mosya Olang berubah menjadi binatang buas, dia seharusnya sangat dekat dengan level itu. Adapun Long Chen, ia dapat mengalahkan mereka yang baru saja memasuki alam bela diri dewa tingkat sembilan. Jika ia menggunakan artefak Dao, ia seharusnya dapat melawan mereka yang telah mencapai puncak alam bela diri dewa. Berdasarkan kemajuan ini, selama ia mencapai alam bela diri dewa tingkat delapan, ia akan dapat menjadi seorang jenius papan atas. Pada saat itu, dia akan menduduki jabatan tertinggi di Istana Dewa Bela Diri dan maju ke wilayah Kaisar Roh Pedang. Segalanya tidak jauh. Selain Istana Kaisar yang sunyi, Istana Kaisar Roh Pedang dan Istana Kaisar Bela Diri sejati masing-masing harus memiliki seorang prajurit di kesempurnaan agung jalan bela diri. Aku tidak begitu jelas tentang sembilan alam lainnya. Mungkin ada, mungkin juga tidak, kata Mosya Olang. Istana Kaisar Roh Pedang Long Chen tertawa dalam hatinya. Di dalam Istana Kaisar Roh Pedang, Wang Chau bukanlah yang terkuat. Long Chen pernah melihat yang terkuat sebelumnya. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan temperamen yang sama sekali berbeda dari Wang Chau. Dia tidak memiliki aura naga, jadi dia seharusnya bukan Wang Chen. Kaka, kita sudah mendaftar dan memasuki neraka abadi. Selanjutnya, haruskah kita memasuki kota bagian dalam dari aliansi 12 tertinggi atau menunggu di luar? Tanya Mosya Olang. Aku tidak akan pergi ke pusat kota untuk saat ini. Aku ingin menggunakan waktu ini untuk diam-diam meningkatkan kekuatan tempurku. Pada saat yang sama, ada satu hal lagi yang mungkin tidak kau ketahui, Sia Olang. Ada apa? Mosya Olang terkejut. Long Chen merasa tidak ada yang perlu disembunyikan, jadi dia memberitahunya tentang dinasti. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Ini adalah pertama kalinya Li Suanji mendengar Long Chen berbicara tentang hubungannya dengan Lingqi. Dia sekarang berada dalam posisi yang canggung dan tidak berani terlalu memikirkannya. Namun, dalam hatinya, dia diam-diam memutuskan bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi ketika masalah neraka abadi selesai. Li Tianji melirik adiknya, dia tentu saja mengerti situasinya dan tidak bisa menahan rasa sakit hati. Adapun Mosya Olang dan Soyeon, mereka sangat marah. Itu benar-benar dia. Jika aku tahu, aku akan mencabik-cabiknya. Mosya Olang menggertakan giginya dan berkata. Jangan khawatir, kamu tidak bisa menyentuhnya. Long Chen tersenyum, tetapi matanya memancarkan kebencian. Saya perlu membuatnya mengerti banyak hal, jadi ketika saatnya tiba, saya harus melakukannya sendiri. Semua orang mengerti perasaan Long Chen. Kebencian yang sesungguhnya hanya bisa dilampiaskan dengan melakukannya sendiri. Meskipun dia sedikit lebih kuat sekarang, dia masih bersedia berdiri di belakang Long Chen dengan diam. Selama itu adalah perintah, dia akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, carilah tempat untuk tinggal dan tunggu waktu berlalu. Long Chen tersenyum. Suasananya agak suram, tetapi dengan bantuannya, suasana itu segera menjadi lebih hidup. Tim baru menghilang dari pandangan semua orang. Di kota bintang utara yang besar, arus bawah sedang mengalir deras. Badai akan segera dimulai. Di kota bintang utara, di salah satu halaman terbengkalai, Long Chen mulai mempelajari hal-hal yang diperolehnya dari tubuh Dewa Lin Yi. Kunci iblis pengikat dewa sangat berguna. Itu adalah harta dao dengan satu pola dao. Long Chen belum mencapai titik di mana ia benar-benar dapat menggunakan kekuatannya. Tidak peduli seberapa kuat harta dao, tidak ada gunanya jika tuannya tidak cukup kuat. Bahkan harta dao dengan tiga atau empat pola dao tidak cocok untuk Long Chen seperti kunci iblis pengikat dewa. Mos Yaolang masih memiliki beberapa harta dao, tetapi Long Chen tidak membutuhkan sebanyak itu. Kekuatan nirvananya lebih dari cukup untuk mengendalikan gajah emas dari segel sembilan roh dan kunci iblis pengikat dewa. Selain kunci iblis pengikat dewa, ada baju zirah sisik naga langit bersayap sembilan. Ini adalah dasar untuk mempraktikkan level ketujuh kitab suci sembilan naga. Long Chen sudah memiliki kekuatan untuk menggunakan level ketujuh kitab suci sembilan naga. Yang kurang darinya hanyalah dasar. Sumber daya di kota kekacauan bintang sembilan sangat banyak. Tidak akan menjadi masalah untuk menggunakan level kedelapan, atau bahkan level kesembilan. Selanjutnya, Long Chen menyingkirkan sisik naga perak dan mengambil barang lainnya. Itu adalah selembar perkamen kuno, benda paling aneh di tangan dewa Lin Yi. Tidak ada apapun di sana, hanya sebuah kata besar yang mencolok Ni. Indra tajam Long Chen mengatakan kepadanya bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa. Kalau tidak, dia tidak akan memilih yang ini dari sekian banyak harta yang dimiliki Lin Yi. Membaca perkamen itu dari atas ke bawah, Long Chen tidak dapat melihat apapun. Bahkan kata, Ni, pun sangat biasa. Jika Long Chen menulisnya sendiri, dia mungkin dapat melakukannya. Tapi apapun yang terjadi, Long Chen masih merasa dirinya sangat aneh. Lupakan saja, aku akan mempelajarinya lain hari. Mari kita berlatih level ketujuh dari Kitab Suci Sembilan Naga terlebih dahulu. Dalam kurun waktu ini, Li Suanji mungkin berada di ambang terobosan, jadi dia memilih untuk mengasingkan diri. Long Chen ingin sekali meningkatkan kekuatannya, sementara Mosya Olang dan Soyeon bertindak sebagai pengawalnya. Dengan adanya mereka, Long Chen bisa merasa tenang. Dapat dikatakan bahwa keselamatan mereka di Kota Bintang Utara sepenuhnya terjamin. Kitab Suci Sembilan Naga merupakan gabungan kekuatan. Semakin banyak kekuatan baru yang digabungkan, semakin sulit jadinya. Dan jelas bahwa kekuatan Naga Langit Bersayap Sembilan berada pada level yang lebih tinggi daripada kekuatan ke-6 naga lainnya. Level ke-7 ini lebih merupakan penggabungan daripada penggabungan. Dengan kekuatan Naga Langit Bersayap Sembilan, ia akan melahap kekuatan ke-6 naga lainnya hingga kekuatan ke-6 naga itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam level ke-7 Kitab Suci Sembilan Naga. Pada saat itu, Naga Langit Bersayap Sembilan tidak akan lagi menjadi Naga Langit Bersayap Sembilan. Setelah kultivasinya berhasil, kekuatan ke-7 naga itu akan benar-benar terkumpul. Menggunakan Scarlet Blut Firmamen, itu pasti akan sangat mengerikan. Dalam kurun waktu berikutnya, Longchen menghabiskan siang dan malam untuk merenungkan. Penggabungan lapisan ke-7 cukup sulit baginya. Ia perlu menemukan keseimbangan kekuatan sebelum ia dapat menyelesaikan penggabungan tersebut. Ia perlu mencoba lagi dan lagi hingga ia terbiasa dengannya. Kultivasi sejati membutuhkan ketekunan dan kesabaran yang luar biasa. Akhirnya, setelah sekitar 10 hari, usaha keras Longchen akhirnya membuahkan hasil. Ia telah mencapai keberhasilan awal di level ke-7 Kitab Suci Sembilan Naga. Bagi Longchen, bagian tersulit dari terobosan Kitab Suci Sembilan Naga adalah bagaimana menggerakkan sisik naga. Dua jenis sisik naga yang tersisa, satu adalah naga iblis, dan yang lainnya adalah naga iblis. Setelah Kitab Suci Sembilan Naga benar-benar rampung, Longchen masih tidak bisa melupakan perkamen biasa dengan tulisan, nih, di atasnya. Sekte Nisen memiliki sejarah yang panjang. Meskipun sekarang mengalami kemunduran, agar bisa mencapai kejayaannya seperti sebelumnya, pasti ada sesuatu yang tertinggal. Perkamen ini sudah sangat tua, pasti ada rahasia di dalamnya. Ini semacam intuisi. Kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga tingkat ke-7 melampaui kekuatan keterampilan ilahi tingkat 9 biasa, dan bahkan untuk sementara melampaui kekuatan jari ekstrim semesta. Namun, Longchen masih merasa bahwa dia terlalu lemah. Meskipun dia baru saja mencapai puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, dia masih belum merasa puas. Tingkat ini terlalu rendah dibandingkan dengan yang lain. Pada hari ini, saat dia masih merenungkan cara berkultivasi, sekelompok ahli super masuk ke dalam jangkauan kewaspadaan mereka. Li Suanji masih dalam pengasingan. Longchen dan Mo Xiaolang bergegas keluar dan berdiri di atap. Di langit yang jauh, sekelompok lelaki tua diam-diam turun, berhenti di depan mereka sejenak. Para pendatang baru semuanya adalah lelaki tua, ada 5 atau 6 orang. Yang memimpin adalah lelaki tua berambut putih dengan tubuh bungkuk. Matanya dipenuhi dengan kekuatan membunuh yang luar biasa, seperti pisau yang langsung menusuk hati orang-orang. Dari lelaki tua ini, Longchen dapat melihat sebuah keinginan yang bahkan dia kagumi. Ini jelas bukan keinginan langit dan bumi, tetapi sesuatu yang mirip dengan keinginan naga miliknya. Longchen dengan cepat menebak identitasnya. Iya, orang ini adalah pemimpin Sekte Nisen. Dia menatap Longchen dan Mo Xiaolang dengan tatapan tajam. Setelah beberapa lama, dia berkata pelan, apakah kalian berdua yang membunuh kedua putraku? Longchen dan Mo Xiaolang telah membicarakan masalah ini, tetapi Mo Xiaolang mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Pemimpin Sekte Nisen ini tidak berani melakukan apapun padanya. Jika tidak, Sekte Nisen akan berhenti ada, dan warisan terakhir Spark akan hancur. Setelah mengetahui hal ini, Longchen tidak takut lagi. Dia berkata dengan tenang, Dewa Lin Yi ingin memenjarakanku, tetapi dia memintanya. Itu bukan salahku. Mo Xiaolang juga berkata, Lin Yixian menginginkan benda dao milikku dan berbohong kepadaku. Aku membunuhnya hanya untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Dia yang memintanya. Orang tua itu terkekeh. Kau sendiri yang melakukannya. Pangeran Kekaisaran Ras Iblis cukup berani. Orang tua ini sangat mengagumimu. Bahkan jika kau berada di kota kekacauan primal bintang sembilan, pasti ada banyak orang yang melindungimu. Orang tua ini mengakui bahwa dia tidak akan berani bergerak. Hari ini, aku di sini untuk satu hal, yaitu meminta kalian berdua untuk mengembalikan seni penentang dewa milikku kepadaku. Longchen dan Mo Xiaolang saling berpandangan. Apa itu seni penentang roh? 1332 Setelah mendengarkan perkataan Longchen, pemimpin sekte penentang dewa terdiam beberapa saat. Sebenarnya, Longchen merasa bahwa lelaki tua ini tidak sederhana. Kedua orang di depannya jelas merupakan musuhnya yang telah membunuh putra-putranya. Merupakan kesedihan terbesar di dunia bagi orang berambut putih untuk menguburkan orang berambut hitam. Dikabarkan bahwa pemimpin sekte penentang dewa memiliki kehidupan yang legendaris. Dia diam-diam naik ke posisinya saat ini dari seorang yang tidak dikenal di sekte penentang dewa. Selain itu, Longchen juga mendengar bahwa dia sangat memanjakan kedua putranya. Bukan saja dia tidak bertindak, tetapi dia juga bisa berpura-pura tidak peduli di depan Longchen dan Mo Xiaolang. Penyamaran ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tujuan kunjungannya kali ini adalah keterampilan roh terbalik. Setelah sekian lama, tambahnya, itu selembar perkamen yang tertulis kata, nih, di atasnya. Longchen terkejut. Dia sudah punya firasat sejak awal, tapi dia tidak menyangka itu akan terjadi. Jelas, orang-orang tua ini tidak datang ke sini untuk membalas dendam, tetapi untuk mendapatkan keterampilan roh terbalik. Keterampilan roh terbalik jelas merupakan harta karun dari kultus penentang dewa. Adapun mengapa itu ada dalam kepemilikan dewa Lin Yixian, dia tidak tahu. Berdasarkan karakter Longchen, mustahil baginya untuk memuntahkan apa yang telah ditelannya. Selain itu, setelah merenung beberapa lama, ia perlahan-lahan menemukan rahasia benda itu. Itu pasti sesuatu yang sangat cocok untuknya. Itu adalah kesempatan besar baginya. Oleh karena itu, Longchen diam-diam memutuskan bahwa dia tidak dapat menyerahkan keterampilan roh terbalik apapun yang terjadi. Mo Xiaolang juga tahu tentang perkamen itu. Longchen jarang menyembunyikan apapun darinya. Pada saat ini, begitu pemimpin sekte penentang dewa selesai berbicara, pikiran Longchen berubah dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia berpura-pura tidak mengerti dan bertanya, saya khawatir Anda telah menemukan tempat yang salah. Sepotong perkamen dengan kata, nih, tertulis di atasnya. Apa ini? Ini adalah keterampilan roh terbalik. Mo Xiaolang tahu apa yang sedang terjadi dan berkata, kami tidak punya hal seperti itu. Silakan kembali. Pemimpin sekte penentang dewa tahu siapa Mo Xiaolang. Mo Xiaolang datang ke kota kekacauan Bintang Sembilan sendirian, tetapi pada kenyataannya, bahkan dia tidak tahu apakah ada ahli super yang diam-diam melindunginya, apalagi pemimpin sekte penentang dewa. Justru karena dia tidak bisa menebak, maka dia tidak berani bergerak. Kalau mereka membuat marah para petinggi ras iblis, maka kultus penentang dewa tidak akan lagi mempunyai hak untuk eksis. Tatapan master sekte penentang dewa tertuju pada Long Chen. Dia samar-samar menyadari bahwa murid tertinggi ras iblis benar-benar mendengarkan Long Chen. Dari mana orang ini berasal? Dia tahu bahwa seni penentang roh ada pada Lin Yi Shen. Baju zirah naga perak Lin Yi Shen telah diambil, jadi itu pasti Long Chen. Kalau begitu, seni penentang roh juga pasti ada pada Long Chen. Master sekte penentang dewa memiliki intuisi bahwa Long Chen pasti berbohong. Dia menyipitkan matanya dan berkata, lebih baik kau kembalikan seni penentang roh itu kepadaku. Kalian berdua tidak boleh memakan benda semacam itu. Nada bicara Long Chen berubah dingin, dan dia berkata, sudah kubilang kita tidak mendapatkannya. Apa perlu kuulangi? Aku memang mengambil silver dragon armor dan god binding demon lock. Itu semua adalah rampasan perangku. Mengenai spirit Devying Art, siapa tahu apa itu. Ekspresi master sekte penentang dewa tidak menentu. Beberapa ahli di sampingnya semuanya adalah ahli alam kesengsaraan nirvana dari sekte penentang dewa. Mereka saling memandang dan tahu bahwa hari ini bukanlah kesempatan yang baik. Mereka tidak akan dapat memanfaatkan kedua pemuda ini. Ayo pergi. Pemimpin sekte penentang dewa tidak berkata apa-apa lagi, dan kelompok itu segera menghilang. Setelah mereka pergi, Mosya Olang menghela nafas lega dan berkata, kita tidak bisa mengembalikannya kepada mereka. Itu pasti hal yang baik. Bagaimana jika mereka diam-diam membalas? Longchen masih merasa sedikit tidak nyaman menghadapi ahli yang begitu menakutkan. Tentu saja, bagaikan mimpi baginya untuk memperoleh seni penentang roh secara kebetulan. Tidak apa-apa untuk berhati-hati. Kita akan memasuki neraka abadi. Selain itu, kekuatan kita telah tumbuh begitu cepat. Jika aku benar-benar melepaskan kekuatan tempurku, aku dapat melawan para pejuang alam kesengsaraan nirvana. Aku benar-benar yakin bahwa aku dapat melarikan diri. Mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Adapun kamu, kakak, dengan bakatmu, aku yakin kamu dapat melampauiku segera. Mosya Olang terkekeh. Setelah jeda, dia berkata, bukankah seperti ini sebelumnya? Aku cukup beruntung untuk menelan beberapa api dan melampauimu, tetapi aku segera disusul olehmu. Longchen tiba-tiba merasa percaya diri. Jika dia sendiri saja begitu percaya diri, mengapa dia tidak percaya diri? Namun, saat kamu mempelajari seni penentang roh, kamu harus berhati-hati. Aku akan memantau lingkungan sekitar untukmu. Episode kecil ini menarik perhatian Longchen terhadap seni penentang roh. Sebenarnya, dia mengkhawatirkan satu hal akhir-akhir ini. Tingkat ketujuh dari alam seni bela diri suci adalah hukum langit dan bumi. Arti sebenarnya dari level ini adalah menghubungi kehendak langit dan bumi, menyatu dengannya, dan membentuk hukum bumi dan hukum langit. Hukum bumi merupakan bayangan benua pengorbanan naga, dan hukum surga merupakan garis besar langit berbintang yang tak berujung. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Longchen mencoba, kehendaknya sendiri tidak dapat merasakan di mana kehendak langit dan bumi berada. Ia bertanya kepada Li Suanji dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, dan menurut pengalaman mereka, seseorang harus dekat dengan langit dan bumi untuk merasakan kehendak langit dan bumi. Kedekatan ini lebih seperti penyerahan diri. Sebelumnya, Longchen secara langsung membentuk kehendak naga, yang dapat melawan kehendak langit dan bumi. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, kehendak langit dan bumi ini menjadi semakin kuat. Bahkan cukup untuk memengaruhi semangat orang lain dalam pertempuran. Dengan kehendak naga yang begitu kuat, apalagi yang dibutuhkan kehendak langit dan bumi untuk dilakukannya. Apakah Longchen perlu menggunakan kehendak langit dan bumi untuk menekan orang lain? Terutama sekarang, lawan-lawannya semuanya adalah eksistensi di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Ketika Longchen menghadapi para ahli di tingkat ini, kehendak langit dan bumi tidak berguna. Pada tingkat ke-4 alam bela diri ilahi, Longchen memiliki kehendak naga yang unik. Setelah melewati tiga kesengsaraan kecil, ia langsung memiliki kekuatan nirwana. Karena kedua hal inilah dia dapat bertarung dengan kehendak langit dan bumi di tingkat ke-7 alam bela diri ilahi dan kekuatan dunia di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Kalau tidak, dengan roh ilahi dan kekuatan tubuhnya, dia tidak dapat melakukan ini. Jadi, apa level ke-7 dari alam bela diri ilahi miliknya? Untuk waktu yang lama, Longchen tidak memiliki jawaban. Jika dia tidak dapat melewati level ini, dia mungkin akan terjebak di level ini selamanya, karena dia tidak dapat menyatu dengan kehendak langit dan bumi, atau menyerah. Jika dia menyerah, dia tidak akan menjadi dirinya sendiri. Tiga kesengsaraan kecil itu begitu dahsyat, membuat Longchen menyimpan dendam dalam hatinya. Secara kebetulan, pada saat ini, keterampilan dewa terbalik muncul. Di dunia yang tak terlihat, Longchen merasa bahwa jawabannya ada di dalamnya. Jadi, dia menenangkan diri dan berkonsentrasi mempelajari keterampilan roh terbalik. Pada saat kritis ini, Li Suanji keluar dari pengasingannya dan akhirnya mencapai puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Dengan kemampuannya, dia dapat dianggap sebagai kekuatan tempur yang kuat di tim istana naga jahat. Xiao Lang sudah sangat kuat, tetapi Longchen tidak. Adapun Li Tianji dan Soyeon, bakat Li Tianji tidak sehebat mereka, dan Soyeon masih muda dan belum bisa menampilkan banyak kekuatan bertarung untuk saat ini. Perkamen itu tersebar di tanah. Longchen memeras otaknya dan melihat kata, nih, di atasnya. Ini adalah apa yang disebut keterampilan roh terbalik. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Setelah membaliknya berkali-kali, hanya ada satu kata. Pola dao. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Longchen. Dia telah melihat pola dao dari kunci iblis pemenjaraan dewa. Itu sangat mengerikan. Kekuatan dao surgawi telah meresap ke dalamnya, dan setiap goresan kata, nih, terasa seperti pola dao. Namun, pola dao pada alat dao itu hidup, sementara pola dao ini tampak mati. Kata, nih, kebetulan memiliki sembilan goresan. Sembilan adalah angka kesempurnaan, yang melambangkan supremasi. Di antara peralatan dao abad pertengahan, peralatan dao teratas memiliki sembilan pola dao. Jika memiliki sepuluh pola dao, itu sudah menjadi alat dao kuno. Sembilan goresan kata, nih, semuanya tampak seperti pola dao, tetapi sebenarnya tidak. Apa yang terjadi? Long Chen tahu bahwa jika dia dapat menemukan rahasia keterampilan roh terbalik dengan mudah, sekte penentang dewa pasti sudah menemukannya sejak lama, dan keterampilan roh terbalik tidak akan berada dalam kondisi seperti saat ini. Kalau begitu, apa arti setiap goresan? Long Chen mulai merenungkan dari goresan pertama. Ini adalah sebuah poin. Bakatnya sangat bagus sekarang, dan dia dengan cepat mengaitkan kata, nih, dengan pemimpin sekte penentang dewa hari ini. Orang tua itu telah menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi Long Chen masih bisa melihat kekuatan spiritual yang memberontak dan memberontak di kedalaman matanya. Ini adalah keinginan yang mengabaikan langit dan bumi, dan mengabaikan kekuatan apapun. Long Chen tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Orang tua ini memiliki keinginan yang sangat memberontak. Itu sangat berbahaya. Meskipun dia tidak akan melakukan apapun kepada kita karena identitas Mosia Olang, aku tidak percaya bahwa dia adalah tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Semangat dari sekte penentang dewa tidak mau menyerah. Long Chen tampaknya melihat kekuatan yang menurun berjuang di sudut seperti serigala yang lapar. Mungkin suatu hari, dia akan bangkit kembali. Jangan pikirkan ini dulu. Long Chen memfokuskan perhatiannya pada roh yang ia temukan dalam diri pemimpin sekte penentang dewa hari ini. Sepanjang jalan kultifasinya, Long Chen memiliki ilusi bahwa ia selalu bersaing dengan langit dan bumi. Tiga kesengsaraan kecil itu sangat jelas terlihat. Saat itu, tiga kesengsaraan kecil itu hampir membunuhnya. Itu bukan keinginannya sendiri, tetapi garis keturunan dalam tubuhnya. Naga darah dan pembantaian itu mungkin penuh dengan sifat pemberontak dan suka memberontak. Dia tidak bisa membiarkan dunia ini menekannya. Kehendak semacam ini secara alami melanggar langit dan bumi. Dalam aspek ini, Long Chen sangat mirip dengan sekte penentang dewa. Mungkin aku tidak perlu memadukan kehendak langit dan bumi. Sebaliknya, aku bisa fokus pada sekte penentang dewa ini. Mungkin ini adalah jalan yang benar-benar cocok untukku. Pada saat ini, Long Chen memiliki ide yang sangat berani. Siapa bilang jalur kultivasi harus dilakukan dengan cara yang tetap? Ketika Long Chen menyadari bahwa jalur ini tidak cocok untuknya, dia dengan tegas memilih untuk berubah. Melihat sorot mata Long Chen yang penuh percaya diri saat dia sepenuh hati mempelajari jalan pembangkangan, Ki Ten yang berada di alam kekosongan besar memperlihatkan sorot persetujuan di matanya. 1333 Beberapa hari kemudian, sekelompok pengunjung lain tiba. Pada saat ini, Long Chen sedang mempelajari seni penentang roh. Dia tidak menyangka bahwa para pengunjung sedang mencarinya, jadi dia berdiri dan menyambut mereka di aula. Tidak banyak orang, totalnya empat orang. Tiga di antaranya adalah kenalan lama Long Chen. Mereka adalah Lu Jin, Li Chong, dan Sue Liner dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Lu Jin dan Li Chong memiliki konflik, dan Lu Jin memiliki dendam yang besar. Jelas, mereka tidak mau datang ke sini. Sue Liner dari Istana Tratai Salju sangat murah hati. Dia menyapa Long Chen dan kemudian memperkenalkan prajurit yang tidak dikenal itu kepada Long Chen. Aku tidak menyangka kau akan datang ke kota kekacauan Bintang Sembilan dan kota Bintang Utara. Sue Liner memiliki kesan yang mendalam tentang Long Chen. Seniman Bela Diri di sampingnya memiliki penampilan yang mengesankan dan berada di level seorang guru muda yang elegan. Dia sedikit kurus dan mengenakan jubah brokat emas. Dia memiliki temperamen seorang sarjana dan tampak sangat baik. Ini adalah kakak senior Istana Dewa Bela Diri, namanya Li Kyu Yue. Kalian bisa memanggilnya kakak senior Li. Sue Liner memperkenalkan. Kekuatan Li Kyu Yue berada di puncak alam Bela Diri Ilahi. Dengan kekuatan ini, dia bisa menjadi kepala istana dari 3.000 istana. Sebagai anggota generasi muda, posisi Li Kyu Yue di Istana Dewa Bela Diri tidaklah rendah. Kudengar kau adalah juara peringkat naga tersembunyi istana 3.000 tahun ini dan akan segera memasuki Istana Dewa Bela Diri. Senang bertemu denganmu. Li Kyu Yue tersenyum hangat. Adapun Lu Jin dan Li Chong, mereka bersembunyi di belakang mereka dan tidak berbicara. Awalnya, mereka tidak tahu bahwa Long Chen ada di sini. Ketika Long Chen pergi ke 12 aliansi tertinggi, seorang murid Istana Kaisar Bela Diri sejati kebetulan melihatnya dan melapor kepada mereka. Baru saat itulah mereka tahu bahwa Long Chen ada di sini. Ketika Li Kyu Yue mendengarnya, dia meminta mereka untuk bergegas. Long Chen tidak tertarik dipanggil sebagai kakak senior. Dia memberi isyarat agar semua orang duduk dan kemudian bertanya, bolehkah saya tahu mengapa semua orang ada di sini? Li Kyu Yue tidak menyangka Long Chen akan bersikap begitu terus terang. Aku tidak tahu apakah kalian tahu, tetapi 12 aliansi tertinggi telah memutuskan untuk menjadikan tim Istana Naga Jahat kalian sebagai tim ke-13. Kalian tidak harus berpartisipasi dalam seleksi dalam 20 hari. Oh, Long Chen benar-benar tidak tahu bahwa 12 aliansi tertinggi itu begitu hebat. Orang-orang yang bertanggung jawab atas 12 aliansi tertinggi adalah orang-orang tua itu. Sepertinya identitas Mosia Olang telah membuat mereka menghormatinya. Bagus sekali. Itu akan menghemat waktu kita. Long Chen tertawa. Adik Long, kami datang ke sini hari ini bukan hanya untuk memberitahumu berita ini, tetapi juga untuk masalah lain, kata Li Kyu Yue. Silakan bicara, kata Long Chen dengan suara berat. Dia mengerti bahwa seseorang tidak akan datang ke kuil tanpa alasan. Li Kyu Yue langsung ke pokok permasalahan dan berkata, kamu adalah anggota Istana Kaisar Beladiri Sejati, dan aku sedikit lebih tua darimu. Aku kakak laki-lakimu, jadi kita semua berada di pihak yang sama. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang berada di pihak yang sama. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan putra berdaulat ras iblis itu, dan bersamanya, timmu akan menjadi sangat kuat. Namun, dialah satu-satunya ahli. Terkadang, ketika ada kompetisi, dia mungkin tidak dapat mengurus kalian berempat. Oleh karena itu, aku tertarik untuk membiarkan tim Istana Kaisar Beladiri Sejati bergabung dengan timmu, dan ketika saatnya tiba, kita akan maju dan mundur bersama. Di antara kalian, ada tiga orang yang kekuatannya belum mencapai tingkat ke-9 alam Beladiri Ilahi, jadi itu dapat dianggap sebagai lapisan perlindungan. Bagaimana menurutmu? Permintaan ini sepertinya tidak berlebihan. Lagi pula, Mosya Olang sangat kuat. Istana Kaisar Beladiri Sejati tentu tidak akan melepaskan Long Chen. Long Chen adalah saudara muda Istana Dewa Beladiri. Menurut pendapat mereka, Li Qiue sudah cukup bermartabat dengan merendahkan dirinya untuk berdiskusi dengan Long Chen. Adik muda Long, tolong bicara dengan Kaisar Ras Iblis. Melihat Long Chen terdiam, Li Qiue berkata lagi. Mereka datang ke sini untuk mencari Long Chen, jadi Mosya Olang dan yang lainnya tidak mendekat. Long Chen dan yang lainnya memasuki neraka abadi. Meskipun Bunga Dewi sangat penting, ada hal-hal lain yang lebih penting. Oleh karena itu, jelas tidak realistis untuk bekerja sama dengan tim Istana Kaisar Beladiri Sejati. Dia berkata langsung, jangan sebutkan itu padanya. Aku tidak bisa menyetujuinya. Li Qiue dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak datang untuk menanyakan apakah Long Chen akan setuju atau tidak. Mereka hanya ingin Long Chen bertindak sebagai perantara. Apa maksud Long Chen dengan itu? Long Chen, berhentilah berpura-pura. Cepatlah dan berdiskusilah dengan Kaisar Ras Rigala atas nama Istana Kaisar Beladiri Sejati. Kamu adalah anggota Istana Kaisar Beladiri Sejati. Jangan menghianati kami. Kakak senior Li memberimu muka, tetapi kamu tidak menginginkannya. Apakah kamu berniat untuk tidak pernah kembali ke Istana Dewa Beladiri dalam hidup ini? Lu Jin berdiri dan menatap Long Chen dengan tatapan tajam. Long Chen tersenyum. Aku tidak menghentikan orang ini di Aula Istana 3000. Aku tidak menyangka dia begitu sombong di kota kekacauan primal bintang sembilan. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Li Qi Yue melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Lu Jin untuk berhenti berbicara. Sebaliknya, dia menatap Long Chen dengan tegas dan berkata, Adik muda Long, sebagai anggota Istana Dewa Beladiri, kamu seharusnya lebih memikirkan Istana Dewa Beladiri. Hanya dengan begitu para tetua akan lebih menyukaimu. Selain itu, kami hanya ingin kamu menyampaikan pesan dan menjalin hubungan. Jika kita bertarung bersama di masa depan, itu akan bermanfaat bagimu. Bagaimanapun, neraka abadi sangat berbahaya. Kamu masih sangat muda, tidak cocok untuk kamu masuki. Namun, jika kamu bahkan tidak menunjukkan wajah ini, pikirkan tentang apa yang akan dipikirkan para tetua. Pada akhirnya, kamu masih anggota Istana Dewa Beladiri. Long Chen mengerti, Li Qi Yue ini mungkin terlihat ramah, tetapi jika Long Chen tidak setuju, dia akan menggunakan statusnya sebagai tetua untuk menekan Long Chen. Long Chen berkata terus terang, Bukannya aku tidak mau, tapi aliansi ini tidak mungkin. Dia tidak akan setuju. Semuanya, silakan kembali. Dia ingin menemukan darah esensi dari Void Universe Dragon. Dia tidak akan bergaul dengan kelompok orang ini. Lagipula, dia tidak tahu orang macam apa dari Martial Emperor Palace itu. Ketika saatnya tiba, itu akan sangat tidak nyaman. Long Chen begitu teguh pendiriannya. Dia bahkan tidak mau membantu. Ini bukan hanya tidak menunjukkan muka, dia hanya mencari masalah. Li Qi Yue berdiri, amarah terpancar di matanya. Dia hanya tahu bahwa Long Chen memiliki hubungan dengan Mo Xiaolang, tetapi dia tidak tahu bahwa Long Chen telah mengalahkan Lin Yi Shen. Mereka datang terburu-buru, jadi mereka tidak menanyakan masalah ini. Demikian pula, mereka tidak berminat untuk bertanya tentang hal itu. Di mata mereka, Long Chen hanyalah orang beruntung yang memiliki hubungan dengan Kaisar Ras Iblis. Aura seorang ahli jenius menekan Long Chen. Apakah kamu ingin bertarung? Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa penekanan aura lawan dapat dengan mudah menyebabkan hatinya menolak. Perasaan jijik itu membuatnya ingin segera bertarung. Ini tampaknya menantang. Siapa tahu? Li Qiyue tersenyum. Sebenarnya, dia sangat marah di dalam hatinya. Dalam pertukaran yang tak terlihat, tinjunya sudah terkepal. Kalau begitu aku tidak akan mengusirmu. Long Chen berdiri dan memberi isyarat untuk mengantar mereka pergi. Dia tidak pernah menaruh perhatian pada sekelompok orang ini. Dia sedang asyik mempelajari seni melawan dewa, tetapi mereka tiba-tiba datang mengganggunya. Bukankah ini membuang-buang waktu? He he, Long Chen, kamu benar-benar telah memperluas wawasanku hari ini. Kamu telah membuatku mengerti bagaimana menafsirkan ungkapan rubah yang menganggap kekuatan harimau itu hebat. Dasar orang yang ceroboh, ketika saatnya tiba, kamu akan mengerti bagaimana menulis kata, menyesal. Harimau itu akan meninggalkanmu suatu hari nanti, Li Qiyue tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Long Chen menatapnya sambil tersenyum, tetapi dia tidak menyangkalnya. Dalam 20 hari, di medan Perang Bintang Utara, setiap tim harus pergi dan menyaksikan pemilihan delapan tim yang tersisa. Pada saat itu, 12 aliansi tertinggi akan langsung mengumumkan bahwa Anda adalah salah satu dari 13 tim yang telah ditentukan sebelumnya. Pikirkanlah, pasti ada banyak orang yang tidak yakin. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar, Anda yang memintanya. Li Qiyue melihat bahwa dia masih belum tahu apa yang baik untuknya, jadi dia mengingatkannya lagi. Apakah kau ingin aku menyuruhmu pergi? Kata Long Chen sambil tersenyum palsu. Dia membenci penampilan pria itu yang lembut, tetapi di dalam hatinya, dia sombong dan merasa lebih unggul. Kalau tidak, Long Chen bisa berbicara dengannya dengan baik. Ayo pergi. Li Qiyue sangat marah hingga tertawa dan membawa Sue Liner dan yang lainnya pergi. Sue Liner tidak menyangka akan berakhir seperti itu. Dia tidak tahu harus memihak yang mana, dan dia tampak tidak berdaya. Setelah mereka pergi, Mos Yaolang muncul di samping Long Chen. Kakak, kita harus pergi dalam 20 hari. Long Chen memikirkannya dan tersenyum. Seperti yang diharapkan, tentu saja kita harus pergi. Dia tidak pernah takut menghadapi tantangan. Dia telah mempelajari teknik roh terbalik untuk waktu yang lama. Hari ini, tekanan Li Qiyue membuatnya tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan, seolah-olah jiwa Raja Beladiri sejati di antara kedua alisnya juga anehnya bersemangat. Mungkin jika dia mengerahkan kehendak keterampilan dewa terbalik ke dalam pertempuran, Long Chen akan lebih memahaminya. Setelah berhari-hari berpikir, dia sudah samar-samar memperoleh beberapa wawasan. Sembilan pola dao yang mati. Aneh sekali. Mengapa mereka langsung menjadikan kita tim yang sudah ditentukan sebelumnya? Tanya Mo Xiaolang. Sederhana saja. Mereka ingin kita menimbulkan ketidakpuasan dan kebencian. Maka, sembilan belas dari dua puluh tim akan menjadi musuh kita. Tidak peduli seberapa kuat kita, itu akan sangat merepotkan. Saya khawatir ini adalah ide dari mereka yang berasal dari istana kekaisaran yang sunyi, kata Long Chen sambil tertawa. Bajingan-bajingan itu suka bermain-main dengan benda-benda tak berguna ini. Mo Xiaolang sedikit marah. Di hadapan kekuatan nyata, benda-benda ini akan runtuh dengan sendirinya. Ngomong-ngomong, Wang Chau pasti ada di sana saat itu. Mo Xiaolang tiba-tiba menyadari hal ini. Ketika dia melihat Long Chen, dia menemukan bahwa wajah Long Chen penuh dengan senyuman. Dia tiba-tiba menyadari bahwa inilah alasan sebenarnya mengapa Long Chen ingin pergi ke apa yang disebut Medan Perang Polaris. Akhirnya memutuskan untuk membiarkan dia melihat dirimu yang sekarang, kata Mo Xiaolang dengan semangat juang. Long Chen mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Ini adalah kesempatan baginya untuk muncul. Baik itu Wang Chau atau Istana Kekaisaran Roh Pedang, mereka semakin dekat dengan Long Chen. Hati Long Chen sudah terbakar. Dia sudah menunggu datangnya saat terakhir. Saat itu, dia akan bersinar seperti bintang di tanah suci. Dengan sikap bangga, dia akan memberitahu orang-orang itu bahwa tidak ada seorangpun yang dapat merebut orang yang dia lindungi. Sepuluh tahun, masih ada satu setengah tahun lagi. Dalam sekejap mata, dua puluh hari telah berlalu. Long Chen memiliki pemahaman baru tentang seni roh terbalik dan memiliki banyak keyakinan di dalam hatinya. Hari ini, dia akan bertemu dengan Wang Chau. Meskipun dalam benak Long Chen, dia bukanlah seorang tokoh. Tidak peduli apapun, dia tetaplah tokoh yang membunuhnya dan menghancurkan kota Bayang. Jam delapan malam, satu bab lagi. Beberapa orang akan bertanya mengapa saya bisa menulis lima bab kemarin. Karena kemarin kelasnya lebih sedikit, hari ini ada empat kelas. Saya mulai menjalani hidup dengan mengembalikan naskah. Sangat melelahkan. Sekarang saya hanya punya sedikit waktu untuk beristirahat. Semua orang, dukung saya. Saya harus menulis, menyusun, dan merevisi. Waktu yang saya habiskan setiap hari benar-benar di luar imajinasi Anda. Saya harus menghabiskan 10 jam di depan komputer memeras otak saya. 1334. Medan Perang Polaris terletak di bagian dalam kota Polaris. Pada hari ini, hanya 20 tim dari 6 kota bintang besar yang telah berhasil lulus ujian dari 12 aliansi tertinggi yang dapat memasuki pusat kota Polaris City. Polaris City sangat ramai pada hari ini. Bagi masyarakat dari 12 aliansi tertinggi, hari ini adalah hari untuk mengonfirmasi 20 tim, mengumumkan peraturan kompetisi, dan mendistribusikan token. Setelah hari ini, mereka harus menunggu sekitar 10 hari sebelum neraka abadi dibuka. Pertempuran itu berlangsung selama 3 bulan penuh. Bagi Longchen, tujuan pergi ke neraka abadi tidak sesederhana 3 harta karun itu. Mereka punya tujuan lain. Ini adalah reruntuhan kuno terbesar kedua dari 9 reruntuhan kuno besar, dan ada banyak orang yang tinggal di sana. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika saatnya tiba? Longchen tidak percaya bahwa 12 aliansi tertinggi tidak akan diam-diam melakukan sesuatu agar murid-murid mereka bisa mendapatkan 3 harta karun tersebut. Dengan Mosia Olang, yang maha kuasa, tentu saja tidak ada halangan di dalam kota Polaris. Beberapa prajurit yang menjaga gerbang mengenali Mosia Olang. Ketika mereka melihatnya dari jauh, mereka segera datang dan menyambut Mosia Olang ke arah medan perang Polaris dengan senyuman di wajah mereka. Mereka sudah terpilih sebagai satu tim, jadi mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Tujuan utama mereka adalah tampil sebentar dan menanamkan rasa takut di hati sebagian orang. Selain itu, Longchen masih belum memiliki banyak petunjuk tentang keterampilan roh terbalik. Dia berharap medan perang Polaris dapat memberinya sesuatu. Ketika mereka tiba di medan perang Polaris, sudah ada lautan manusia. Kebanyakan dari mereka adalah karakter kecil dari 12 aliansi tertinggi. Tim Istana Naga Jahat memiliki tempat duduk mereka sendiri. Di sisi kiri kursi terdapat 12 tim yang telah dipilih dari 12 aliansi tertinggi, dan di sisi kanan terdapat 20 tim yang akan berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Longchen dan yang lainnya tidak datang lebih awal. Tim yang perlu berpartisipasi dalam pertempuran hampir semuanya ada di sini. Untuk dapat lulus ujian, mereka semua memiliki kualitas tinggi. Banyak tim telah mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi. Tentu saja, dibandingkan dengan tim dari 12 aliansi tertinggi, kekuatan mereka menyedihkan. Dalam beberapa hari terakhir, tim-tim ini kurang lebih telah mendengar beberapa rumor. Mereka tahu bahwa tokoh berstatus tinggi dari ras iblis ada di tim Istana Naga Jahat. Pada saat ini, sejumlah besar orang sedang mengamati Mosya Olang. Longchen bersembunyi sementara di belakang Mosya Olang. Selanjutnya, anggota senior dari 12 aliansi tertinggi secara bertahap tiba. Ada 12 kursi di tingkat tertinggi, yang mewakili orang-orang dari 3 wilayah dan 9 alam. Sekelompok tetua alam kesengsaraan Nirvana datang dan duduk di 12 kursi ini. Ada kursi lain di bawah 12 kursi ini. Longchen mendongak dan melihat bahwa itu adalah Master Sekte Penentang Dewa. Pada saat ini, tatapan dingin dari Master Sekte Penentang Dewa tertuju pada Longchen. Kultus Penentang Dewa adalah kekuatan di bawah 12 aliansi tertinggi. Tidak aneh kalau dia ada di sini. Namun, Longchen harus berhati-hati terhadap orang tua ini. Skill menentang Dewa adalah kunci terobosannya. Dia tidak bisa mengembalikannya. Perwakilan dari 12 aliansi tertinggi telah tiba. Tempat itu sudah ramai. Kemudian, tim dari 3 wilayah dan 9 alam tiba satu demi satu. Akhirnya, Raja Keramas Ungu dari Istana Kekaisaran yang sunyi tiba. Di antara tim mereka, Longchen melihat seorang pemuda kurus dan aneh. Temperamennya mirip dengan Mosya Olang. Ada pusaran aneh di sekujur tubuhnya. Ini pasti pemuda dari klan Kunpeng, musuh Bebu Yutan Mosya Olang. Kemudian, tim Istana Kaisar bela diri sejati tiba, termasuk Li Qi Yue. Li Qi Yue bukanlah yang terkuat di tim. Dia berada di posisi terbawah. Dapat dilihat bahwa tim Istana Kaisar bela diri sejati sama sekali tidak lemah. Tim Istana Kaisar Roh Pedang adalah yang paling arogan. Mereka adalah yang terakhir tiba. Pada saat ini, Longchen sangat tenang. Dia tidak melihat ke arah itu, tetapi dia tahu bahwa Wang Chow dan pria jangkung dan tampan lainnya telah duduk. Pemimpin Istana Kaisar Roh Pedang memiliki temperamen yang halus dan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia memberi Longchen perasaan yang sama seperti Lingqi. Dia harus bertanya kepada Mosya Olang, siapa pemimpin alam sempurna jalur bela diri Istana Kaisar Roh Pedang. Orang ini bernama Lingqiao. Dia sangat kuat. Dia seharusnya bisa bersaing dengan orang dari klan Kunpeng. Pedang Dao lengkapnya dikabarkan memiliki Pedang Ilahi Taiji dengan dua pola Dao. Daya mematikannya mengerikan, kata Mosya Olang. Siya Olang memiliki beberapa perkakas Dao dengan satu pola Dao, tetapi dia tidak memiliki satu pun perkakas dengan dua pola Dao. Tentu saja, Siya Olang tidak membutuhkan senjata. Jika dia membutuhkannya, Istana Kaisaran Desolate pasti akan memberinya satu perkakas dengan dua pola Dao atau lebih. Lingqiao dan Lingqi mungkin ada hubungannya. Kedengarannya mereka berasal dari klan yang sama, tetapi Yefutian belum pernah mendengar Lingqi menyebutkannya sebelumnya. Di Istana Kaisar Beladiri Sejati, ada juga seorang pemuda dengan alam Beladiri Sempurna. Dia tampak luar biasa. Pemuda ini memiliki temperamen yang hebat dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia adalah interpretasi tertinggi dari Beladiri Sejati. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia adalah tipe orang yang terobsesi dengan jalan Beladiri yang paling murni. Dia pasti mirip dengan Namong Lai. Wangqiao tidak melihat ke arah Longchen. Saat ini, dia terdiam dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Dia mungkin merasa bahwa semua yang terjadi hari ini tidak ada artinya. Longchen juga memejamkan matanya. teknik mata jiwa dari mata iblis pemakan jiwa berputar pada setiap prajurit. Dia menemukan bahwa bahkan di sembilan alam, ada beberapa yang kekuatan tempurnya sebanding dengan alam sempurna jalur Beladiri. Seperti yang diharapkan, jumlah ahli muda di tiga alam dan sembilan alam melebihi harapannya. Ketika aku mendapatkan item Void Universe Dragon, aku masih harus melakukan perjalanan kembali ke Istana Kaisar Beladiri Sejati. Xiaolang sudah menjadi kaisar dengan status tertinggi di Istana Kekaisaran Desolate. Status siar di Istana Kekaisaran Roh Pedang juga tidak rendah. Jika mereka ingin memiliki status yang sama, sepertinya aku harus berhadapan dengan Kaisar Beladiri Sejati. Prasyarat untuk semua ini adalah seseorang harus cukup kuat, sebanding dengan kekuatan Mo Xiaolang. Semua ini tidak jauh dari Longchen. Kali ini, orang yang berbicara adalah pemimpin sekte penentang dewa. Tidak mudah bagi perwakilan dari 12 aliansi tertinggi untuk berbicara. Dengan satu pandangan, jelas bahwa dia adalah pesuruh, jadi tidak mengherankan bahwa dia adalah tuan rumah. Pertama, pidato pembukaan berhasil mengobarkan suasana. Kemudian, pemimpin sekte penentang dewa mengubah topik dan berkata, hari ini, delapan tim seharusnya dipilih. Namun, sebelum hari ini, sudah ada tim yang berhasil memperoleh pengakuan dari 12 aliansi tertinggi karena kekuatannya. Tim itu akan langsung menjadi tim ke-13, jadi kalian hanya memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tujuh tim. Begitu pemimpin sekte penentang dewa mengatakan ini, hal itu menyebabkan kegemparan dan ketidakpuasan yang besar. Semua orang saling memandang, ketidakpuasan di mata mereka semakin besar. Selain dari 12 aliansi tertinggi, tim mana lagi yang memiliki kualifikasi? Mereka adalah tim istana naga jahat. Pemimpin sekte penentang dewa Lin Mo tersenyum sambil melihat ke arah Longchen. Mengikuti pandangan mereka, banyak orang yang melihat ke arah mereka. Tentu saja, di mata mereka, hanya ada Mosya Olang, sosok kejam yang telah mengalahkan tiga ahli marsial patkomplete realem sendirian. Adapun yang lainnya, mereka langsung diabaikan. Kecuali Li Suanji, yang kekuatannya tampak lumayan, yang lainnya hanyalah sampah. Bahkan kekuatan Longchen tampaknya hanya berada di tahap ke-6 alam bela diri ilahi. Sementara semua orang diam-diam mengkritik mereka, Wang Chow masih mengobrol riang dengan orang-orang di tim, tidak menganggap serius hal lain. Itu. Seseorang dengan berani berdiri dan berkata, para senior dari 12 aliansi tertinggi, kami sangat tidak puas dengan keputusan ini. 12 aliansi tertinggi dibentuk karena aturan, dan aturan adalah aturan. Aturan tidak dapat diubah. Jika mereka benar-benar kuat, mereka dapat menjadi salah satu dari delapan tim dalam pertempuran. Mengapa mereka langsung memutuskannya? Saya benar-benar tidak mengerti. Ya, orang lain berdiri dan berkata, baik itu keledai atau kuda, mereka harus diseret keluar untuk jalan-jalan. Mengambil tempat tanpa alasan, apakah karena kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan tidak bagus. Dua dari mereka kuat, tetapi tiga lainnya tidak sedap dipandang. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa tim seperti itu dengan campuran yang baik dan yang buruk dapat diputuskan secara langsung. 12 aliansi tertinggi berjanji untuk memberi kita delapan tempat yang tersisa, jadi mengapa mereka mengingkari janji mereka dan mengambil kembali satu tempat. Dengan dua orang yang memimpin, semakin banyak suara yang tidak puas. Di antara 12 aliansi tertinggi, sang perencana tersenyum dingin. Tepat saat kerumunan semakin marah, Li Qiue tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh amarah. Sejujurnya, aku tidak punya masalah dengan dua anggota tim istana naga jahat. Mereka pasti bisa melawan salah satu dari 12 aliansi tertinggi, tetapi tiga lainnya jelas tidak memenuhi syarat. Kurasa lebih baik membiarkan mereka menonjol dalam seleksi. Hanya dengan begitu kita akan bisa meyakinkan masa. Dia langsung mengatakan apa yang dipikirkan semua orang dan duduk sambil tersenyum. Alasannya adalah untuk membalas dendam kecil kepada Long Chen. Sebelumnya, dia telah mengesampingkan harga dirinya untuk meminta Long Chen bertindak sebagai perantara, tetapi dia tidak menyangka anak itu akan bersikap tidak sopan. Oleh karena itu, dia tidak dapat disalahkan untuk ini. Situasi ini serupa dengan apa yang diharapkan Long Chen. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dengan kepribadiannya yang tidak kenal kompromi, kemanapun dia pergi, akan ada orang yang mencari masalah. Di bawah tatapan puluhan ribu ahli, sebuah kekuatan besar turun dari langit. Di masa lalu, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi hari ini, di bawah tekanan yang sangat besar, Long Chen merasakan kepuasan. Perasaan ini berasal dari teknik dewa terbalik. Setelah mengolah teknik dewa terbalik, dia telah mengalami banyak hal yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dengan suara mendesing, Long Chen berdiri dan menatap dingin ke arah Li Kyuyue. Dia berkata dengan suara yang jelas, Kakak Senior Li, kamu tidak senang dengan kekuatanku, kan? Kita semua dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tolong! Setelah berkata demikian, Long Chen langsung terbang dan mendarat di arena pertarungan luas di bawah. Mereka baru saja berunjuk rasa, tetapi mereka tidak menyangka Long Chen akan begitu sombong dan memberikan tantangan tanpa sepatah katapun. Di arena yang luas, tatapan mata Long Chen yang berapi-api jatuh pada Li Kyuyue. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya sedikit dan menatap Wang Chow, yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, Wang Chow sedang mengobrol dengan riang dengan orang-orang di sampingnya. Ketika dia merasakan keributan di bawah, dia membeku sejenak dan menatap Long Chen. 1335 Pada saat itu, Long Chen melihat pupil matanya mengecil. Seolah-olah kepalanya telah dipukul oleh palu berat. Ledakan. Baginya, Zhou Donghuang pastilah sesuatu yang datang tiba-tiba. Dulu di kota Bayang, dia telah membunuh pemuda itu dengan tangannya sendiri. Bahkan kota Bayang telah hancur. Di dalam hatinya, semut ini, yang pernah memiliki perasaan terhadap tunangan saudaranya yang paling dihormati, telah dibunuh olehnya sejak lama. Alasan mengapa dia masih mengingat penampilan orang ini adalah karena Long Chen telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Terlebih lagi, Lingqi jelas sangat, sangat menyukai orang ini. Namun hari ini, orang yang seharusnya sudah meninggal itu, justru muncul di hadapannya. Pikiran Wang Chow menjadi kosong. Ia buru-buru menggosok matanya beberapa kali sebelum menyadari bahwa ini adalah kebenaran. Pemuda di depannya tampak persis sama dengan orang itu saat itu. Dalam hati Wang Chow, dia hanyalah seekor semut di antara semut saat itu. Pada saat itu, Long Chen mengalihkan pandangannya. Ini karena Li Qi Yue, yang ditantangnya, telah menerima tantangannya. Dia terbang turun dari langit dan menatap Long Chen dengan bingung. Dia hanya melontarkan komentar sarkastis untuk mempermalukannya. Dia tidak menyangka Zhou Dong Huang akan menuruti keinginannya dan menegurnya di depan umum. Li Qi Yue berpikir ada sesuatu yang salah dengan kepala Long Chen. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Long Chen punya motif tersembunyi? Meskipun dia tidak melihat Wang Chow, Long Chen tahu bahwa dia masih menatapnya dengan tatapan berapi-api. Mata Wang Chow dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini adalah sambaran petir yang tiba-tiba. Adik Wang, ada apa? Tanya pria tampan di sampingnya, Li Qi Yue. Wang Chow menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, tidak apa-apa, aku salah orang. Ada begitu banyak orang di tiga domain dan sembilan dunia. Wajar saja jika dua orang memiliki penampilan yang sama. Selain itu, karena esensi darah naga leluhur, penampilan Long Chen saat ini telah berubah. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa diberikan Wang Chow. Apakah pemuda itu mirip dengan seseorang yang kamu kenal? Ling Qi Yue terus bertanya. Wang Chow menganggukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, dulu dia adalah seekor semut yang kubunuh. Dia tidak penting, itulah sebabnya aku sangat terkejut. Haha, tidak masalah. Bagaimanapun, dia bukan orang yang sama. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi rileks. Baguslah. Ling Qi Yao mengangguk. Temperamennya seperti seorang abadi yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Dalam hal ini, dia sangat mirip dengan Ling Qi. Meskipun Wang Chow berkata demikian, matanya masih tertuju pada Long Chen. Di bawah tatapan banyak orang, terutama tatapan dinasti ini, di hati Long Chen, semangat perlawanan berangsur-angsur membara. Banyak ahli mengelilinginya, membentuk medan kip psikologis, yang sejalan dengan beberapa kondisi keterampilan dewa terbalik. Long Chen memvisualisasikan kata, terbalik pada perkamen dalam benaknya, dan beberapa inspirasi samar muncul. Adik Long, apa maksudmu? Liki Uyue pura-pura bertanya. Tidakkah kau meragukan kekuatan tim istana naga jahat? Aku sekarang adalah pemimpin tim istana naga jahat. Jika kau meragukanku, mari kita bertanding agar kau yakin. Pemilihan tujuh tim lainnya akan segera dimulai. Mari kita hidupkan suasana terlebih dahulu. Apa kau punya nyali? Long Chen sangat tidak sopan. Semua orang tercengang. Kakak senior Liki Uyue ada di sini, tetapi pihak lain sangat tidak sopan. Dia memandang perwakilan istana Kekaisaran Beladiri Sejati, seorang lelaki tua kekar, dan bertanya. Lelaki tua itu mengangguk sedikit, menunjukkan izinnya. Dengan izinnya, Liki Uyue tersenyum dan berkata, karena kamu punya permintaan seperti itu, mari kita lakukan. Long Chen tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Puncak tingkat ke-9 alam Beladiri Ilahi adalah batasnya. Jika dia tidak menjadi gila, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Tentu saja, tujuan Long Chen bukanlah untuk mengalahkannya, tetapi untuk membuat terobosan. Dia melawan dirinya sendiri. Di mata orang luar, keduanya berasal dari istana Kekaisaran Beladiri Sejati, tetapi mereka bertarung satu sama lain di sini. Tidak diragukan lagi itu sangat menarik. Namun, semua orang ingin tahu dari mana Long Chen mendapatkan nyali untuk melakukan ini. Tak lama kemudian, mereka mengerti. Dengan suara gemuruh, Long Chen melesat ke arah Li Qiueue. Kecepatannya sebanding dengan Li Qiueue. Dengan suara gemuruh, tinju mereka beradu. Tubuh fisik Long Chen yang mengerikan langsung membuat Li Qiueue melayang. Li Qiueue berputar beberapa kali di udara sebelum mendarat dengan mantap. Meskipun dia tidak terluka, darah dan kinya mengalir deras. Pada saat pertama, mereka yang menertawakannya terdiam. Aku mengenalinya. Bukankah dia orang yang mengalahkan Dewa Lin Yi? Seseorang tiba-tiba berseru. Masalah Dewa Lin Yi telah menyebabkan kegemparan di kota bintang utara. Semua orang kurang lebih pernah mendengarnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah pemuda ini. Pada saat ini, Long Chen dan Li Qiueueue sedang bertarung dengan gila-gilaan. Sosok mereka ada di mana-mana, dan banyak orang tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Boom, boom, boom. Di sekitar arena, terdengar ledakan-ledakan. Siapa nama orang ini? Dia sangat kuat hingga mampu menahan begitu banyak jurus dari para ahli istana kekaisaran bela diri sejati. Terlebih lagi, dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan pangeran kekaisaran suku Serigala. Menurutku begitu. Namanya Long Chen. Berdengung. Pikiran Wang Chau terguncang. Dia sedikit teringat dengan nama ini karena saudaranya bernama Wang Chen. Ketika pertama kali bertemu Ling Qi, dia sepertinya pernah mendengar nama ini. Karena mirip dengan Wang Chen, dia samar-samar mengingatnya. Sekarang setelah dia memikirkannya, nama orang itu sepertinya adalah Long Chen. Dia benar-benar tidak bisa membandingkan pemuda di bawah, yang kekuatan tempurnya hampir setara dengannya, dengan semut dari masa lalu. Baru delapan tahun, dan perbedaannya terlalu besar. Wang Chau tidak percaya bahwa di tempat itu, benar-benar ada seseorang yang bisa mencapai langkah ini. Kekuatannya delapan tahun lalu serupa dengan kekuatannya saat ini, tetapi pemuda ini telah menghabiskan delapan tahun untuk mengejarnya. Wang Chau ingin berteriak. Ia merasa pikirannya kacau, dan rasanya seperti akan meledak. Ini tidak mungkin. Mengapa hal itu muncul di hadapannya hari ini? Tidak, 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 tidak. Tidak mungkin dia. Ia menyadari bahwa jantungnya bergetar, dan seluruh tubuhnya bergetar. Ini adalah reaksi alami tubuhnya. Pada saat itu, ia merasa seolah-olah ada pisau yang ditekan ke jantungnya. Pada saat ini, Long Chen berada di tengah pertempuran. Tatapan dingin diarahkan padanya, bertemu dengan tatapan ragu dan terkejut Wang Chau. Tatapan Long Chen secara alami tidak takut, tetapi Wang Chau menghindarinya. Wang Chau, Ling Kiao, yang berada di sampingnya, bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Aku baik-baik saja. Wang Chau memalingkan mukanya, tidak lagi menatap Long Chen. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan gejolak di hatinya. Ini adalah momen paling menegangkan dalam pertarungan antara Long Chen dan Li Qiue. Li Qiue telah menghabiskan begitu banyak waktu tetapi tetap gagal mengalahkan Long Chen. Dia sangat marah. Negara angin bunga salju bulan. Dao Li Qiue sangat elegan. Seperti namanya, daonya sangat centil. Di bawah kendalinya, dalam jarak seribu meter, Long Chen tampak berada di tempat yang elegan. Kepingan salju, kelopak bunga, bulan purnama, dan hal-hal indah lainnya muncul. Namun, semua hal ini mengandung niat membunuh yang tak tertandingi. Banyak orang yang tampaknya menatapnya dengan rasa kasihan. Mata Wang Chau penuh dengan keterkejutan. Semua ini sangat menggerahkan bagi Long Chen, dan Li Qiue di depannya menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Ledakan. Pohon. Pohon. Serangan mengerikan pun datang. Li Qiue sudah menjadi seseorang yang telah mencapai puncak seni bela diri. Seni bela dirinya sangat menarik, seperti puisi yang indah, tetapi tersembunyi di dalamnya adalah niat membunuh. Banyak niat membunuh yang tersembunyi di balik keindahan-keindahan. Pada saat ini, Long Chen tidak memiliki gangguan. Dia fokus pada pertempuran, dan bahkan lebih pada dunia teknik dewa terbalik. Inti dari teknik ini adalah kata, terbalik, yang mengemakan hati pemberontak Long Chen. Li Qiue dan yang lainnya hanyalah kepala kecil. Kepala besar yang sebenarnya adalah Wang Chau. Meskipun dia bertarung dengan Li Qiue, inversa Long Chen ada pada Wang Chau. Dia telah memanjat dari bawah ke tempatnya sekarang. Untuk apa itu? Itu untuk memberontak, memberontak terhadap kegagalannya. Pada saat ini, Long Chen tampaknya telah memasuki visi wilayah Kekaisaran Roh Pedang untuk pertama kalinya. Tidak hanya ada Wang Chau, yang telah membunuhnya sebelumnya, tetapi ada juga Ling Kiao, yang memiliki hubungan dengan Ling Qi. Pertarungan dengan Li Qiue lebih seperti metode bagi Long Chen untuk melawan mereka. Tanpa gangguan, semakin dia bertarung, semakin ganas dia jadinya. Tatapan mata Wang Chau dan yang lainnya memberi Long Chen tekanan yang tak tertandingi, dan kemauannya, di bawah tekanan ini, berangsur-angsur terbangun. Kemauan Naga Roh Darah Kuno dan kemauan teknik dewa terbalik berangsur-angsur menyatu. Dalam pertempuran gila ini, Long Chen akhirnya menemukan satu titik, satu titik di mana ia bisa bergabung dengan teknik dewa terbalik. Terus terang saja, teknik dewa terbalik bukanlah sebuah teknik kultivasi, tetapi semacam kemauan. Segala sesuatunya, jika situasinya tepat, akan berhasil. Tentu saja, Long Chen baru saja menemukan cara untuk mengintegrasikan jiwanya sendiri ke dalam jalur keterampilan dewa terbalik. Dia masih butuh waktu untuk memikirkannya sebelum berhasil. Pada saat ini, Long Chen memasuki kondisi gila. Tangan kanannya memegang Scarlet Blute Firmament, dan dia menggunakan lapisan ketujuh dari Nine Dragons Scripture, sementara tangan kirinya menggunakan ekstrim universe finger. Lapisan ketujuh kitab suci Sembilan Naga, dengan naga langit bersayap sembilan sebagai pemimpinnya, memadatkan semua kekuatan ke dalam tombak, dan jari semesta ekstrim di tangan kirinya memiliki kekuatan untuk memengaruhi waktu. Di bawah serangan ganda, tekanan pada Li Qiuiui meningkat pesat. Dalam keterkejutan, dia bahkan menggunakan kartu trufnya. Lapisan cahaya bulan yang berkabut menyinari tubuhnya. Tiba-tiba bulan Purnama muncul di tangannya, bersinar terang. Pada saat itu, Li Qiuiui sedikit mengernyit, wajahnya sedikit pucat. Dia tahu bahwa dia telah ceroboh kali ini. Dia tidak menyangka bahwa adik junior Long Chen akan sekuat itu. Tetapi bukankah Sueli Nair mengatakan bahwa kekuatan bertarung Long Chen diperkirakan berada di sekitar puncak alam bela diri ilahi ke-8. Bagaimana dia bisa berada di puncak alam bela diri suci ke-8? Li Qiuiui bahkan menggunakan kejatuhan Dewa Bulan, seru banyak orang. Keduanya bertarung lagi. Long Chen menggunakan kitab suci Sembilan Naga untuk membuka jalan dan jari semesta ekstrim untuk menyerang. Meskipun asal ilahinya tidak sebagus lawannya, dia secara tak terduga berada di atas angin dalam pertempuran ini. Setelah gerakan besar, Li Qiuiui sekali lagi terlempar, berguling-guling di tanah beberapa kali. Meskipun dia tidak terluka, itu sangatlah memalukan. 1336. Pedang berbentuk naga itu tersembunyi di tubuh Wang Chao. Pada saat ini, pedang itu mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan bumi. Tidak diragukan lagi itu adalah alat Dao, yang memiliki pola Dao. Perubahan mendadak dalam dinasti membuat semua orang bingung. Long Chen baru saja memukul mundur Li Qiuiui. Meskipun tidak jelas siapa yang lebih kuat, semua orang mengerti bahwa Long Chen pasti memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam neraka abadi. Ini adalah pertama kalinya pemuda dari Istana Kaisar Beladiri sejati ini tampil di hadapan para ahli dari tiga wilayah dan sembilan alam dengan cara yang begitu menonjol. Namun, pada saat ini, semua orang menoleh untuk melihat Wang Chao, terutama pada pedang berbentuk naga di tangannya. Long Chen menyipitkan matanya. Pedang ini menyembunyikan jiwa naga. Meskipun itu hanya sebagian kecil, itu berkali-kali lebih banyak daripada tombak naga biru yang diperoleh Long Chen di wilayah kerajaan Segudang. Ekspresi Wang Chao berubah dan dia segera menyingkirkan pedangnya. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu gugup. Ketika dia menghunus pedangnya, itu karena dia ingin membunuh Long Chen. Ini hanya bisa berarti bahwa dia takut. Dengan begitu banyak orang yang menatapnya serempak, ekspresi Wang Chao berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatap Long Chen dalam-dalam dan kemudian diam-diam pergi terlebih dahulu. Ling Xiao memperhatikannya pergi dengan bingung. Reaksinya sangat besar, tetapi itu semua sesuai dengan harapan Long Chen. Hari ini, dia telah mengalahkan Li Qiuiue dan menakuti Wang Chao. Li Qiuiue berdiri dengan marah dan berkata dengan dingin, Sekali lagi, aku tidak kalah darimu. Aku meremehkanmu dan bersikap lunak padamu. Jika kita benar-benar bertarung, kau bukanlah tandinganku. Cukup, Li Qiuiue. Di antara 12 aliansi tertinggi, sesepuh dari Istana Kaisar Beladiri sejati melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah. Jangan main-main, itu hanya membuang-buang waktu. Li Qiuiue merasa malu. Meskipun dia tidak yakin, tidak ada yang bisa dia lakukan karena tetua itu sudah berbicara. Dia hanya bisa kembali ke timnya dengan marah. Kamu Long Chen. Apakah kamu dari Istana Dewa Beladiri? Tetua dari Istana Kaisar Beladiri sejati bertanya. Aku baru saja memenangkan peringkat pertama. peringkat naga tersembunyi dan belum memasuki Istana Dewa Beladiri, kata Long Chen jujur. Orang tua itu sangat puas. Dia menganggup dan berkata, lakukan dengan baik. Saat kita kembali ke Istana Dewa Beladiri, aku akan mengucapkan kata-kata yang baik untukmu. Ingat, namaku Wen Ren Jingtau. Terima kasih. Long Chen menganggup dan membungkus sebelum kembali ke timnya. Dia menjadi pusat perhatian hari ini. Namun, dia juga memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Mereka yang iri dengan tim Istana Naga jahat sebagai tim yang telah ditentukan sebelumnya tidak bisa berkata apa-apa. Itu hanya selingan kecil. Setelah kembali ke tempat duduknya, Long Chen melihat ke arah Wang Chow. Wang Chow sudah menyelinap pergi. Pada saat ini, mungkin sulit baginya untuk tenang. Setelah menahannya, seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Perasaan menemukan jalan itu sangatlah baik. Hari ini, dia telah bertaruh dengan benar. Saya pernah mendengar tentang pedang Wang Chow. Saya rasa pedang itu disebut pedang pembunuh naga. Pedang itu juga memiliki dua pola dao. Jika dia menggunakan pedang ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Saya rasa kunci iblis pengikat dewa dan segel gajah emas sembilan roh milikmu tidak akan berguna melawannya. Mo Xiaolang berbisik di telinga Long Chen. Pedang pembunuh naga. Long Chen tidak pernah takut. Memang, jika Wang Chow menggunakan senjata dengan dua pola dao, Long Chen tidak akan menjadi lawannya. Namun, dia masih punya waktu 10 atau 20 hari untuk mempelajari teknik roh terbalik. Selanjutnya, seleksi tujuh tim yang tersisa resmi dimulai. Setelah sekitar setengah hari, ketujuh tim muncul setelah pertarungan sengit. 20 tim dari neraka abadi akhirnya ditentukan. Tentu saja, tim terkuat tetaplah tim dari tiga istana kaisar. Hal ini diakui secara publik. Namun, ada begitu banyak variable di neraka abadi. Bahkan tim terkuat pun bisa tumbang. Karena itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Ini sebenarnya kompetisi berskala kecil antara tiga wilayah dan sembilan dunia. 12 aliansi tertinggi akan melindungi pasukan mereka sendiri, bukan? Selanjutnya, aliansi tertinggi akan memberikan hal terpenting kepada 20 tim, yaitu token masing-masing tim. Token tersebut akan diserahkan kepada pemimpin tim. Ketika saatnya tiba, setiap tim harus bekerja sama untuk melindungi token tersebut dan memperjuangkan token milik tim lain. Aturannya tentu saja sederhana. Token yang disebut itu adalah token emas dengan kata, kaisar, terukir di atasnya. Token itu sederhana dan memiliki formasi energi yang tidak dapat dihancurkan di atasnya. Selama kalian berada dalam jarak 10 mil dari token ini, kalian akan dapat merasakan keberadaannya. Kalian harus berhati-hati. Pemimpin sekte penentang dewa melemparkan 20 token itu kepada 20 kapten. Di pihak istana naga jahat, dia malah melemparkannya ke Longchen. Longchen mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Token itu malah meleleh di punggung tangannya, membentuk tato. Bertarung demi token milik orang lain itu mudah. Potong saja tanganmu. Pemimpin sekte penentang dewa tersenyum. Semua orang tidak dapat menahan rasa dingin di tulang belakang mereka. Sepertinya permainan yang dibuat oleh 12 aliansi tertinggi bukan hanya sekadar permainan. Permainan itu telah meningkat menjadi sebuah kompetisi. Sebuah kompetisi antara tiga wilayah dan sembilan dunia. Awalnya, delapan tim yang setuju untuk membiarkan dunia luar hanya menambahkan beberapa umpan meriam. Satu-satunya pengecualian adalah Mo Xiaolang. Awalnya, tidak banyak yang tahu tentang kekuatannya. Namun, dari apa yang mereka lihat hari ini, dia jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara 20 tim. Orang seperti itu mungkin bisa mengubah situasi. Ditambah dengan kecantikan Li Suanji, yang berada di puncak alam Beladiri Ilahi, dan Long Chen, yang tampaknya mampu bersaing dengan Li Qiyue dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, kekuatan keseluruhan tim Istana Naga Jahat berada pada level yang sama dengan tim lain dari 12 aliansi tertinggi. Satu-satunya penyesalan adalah masih ada dua beban dalam tim. Namun, apakah itu Li Tianji atau Soyeon, mereka benar-benar dapat dipercaya. Setelah token emas dibagikan, pemimpin sekte penentang dewa mengumumkan waktu untuk pergi ke neraka abadi dan beberapa aturan permainan. Masalah hari ini akhirnya selesai. Long Chen dan yang lainnya memimpin dan pergi. Di panggung tinggi, Wen Ren Jingtau dari Istana Kaisar Beladiri Sejati memandang ke arah tempat Long Chen pergi, sambil berpikir keras. Dia telah mendengar beberapa hal yang terjadi di Istana Kaisar Beladiri Sejati baru-baru ini. Segera, Long Chen dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal sementara mereka. Kakak, saat Wang Chau melihatmu hari ini, dia tampak seperti melihat hantu, kata Mo Xiaolang. Long Chen tersenyum tipis. Beni itu telah ditanam. Mulai sekarang, dia pasti akan hidup dalam keadaan gelisah. Semua kebencian akan diselesaikan di neraka abadi, sebuah peninggalan kuno. Sudah saatnya untuk bertarung berdampingan lagi. Kelimanya dipenuhi dengan antisipasi. Mereka menoleh ke belakang untuk melihat. Li Suanji ramping dan anggun. Wajahnya cantik dan tubuhnya ramping. Dia sempurna. Namun, dia jarang tersenyum. Jalan yang ditempuhnya dingin dan suram. Dia tampak agak tidak mudah didekati. Soyeon yang ceria telah menghabiskan waktu bersamanya beberapa hari ini. Sekarang, dia mengikuti Li Suanji setiap hari dan memanggilnya Suster Suanji. Tidak peduli apapun, dia akan berdiri di samping dengan damai. Namun, selama Long Chen membutuhkannya, dia tidak akan kembali. Xiao Lang, ikutlah denganku. Long Chen memanggil dan membawa anak serigala itu bersamanya. Mereka berdua datang ke ruang bawah tanah pelatihan. Ruang bawah tanah ini sangat luas. Selama mereka berdua berhati-hati, pertarungan di sini tidak akan memengaruhi dunia luar selama itu terkendali. Kakak, kau akan, Mo Xiaolang mendapat firasat. Long Chen membuka gulungan perkamen itu. Pembangkangan hari ini di hadapan Wang Chau telah memberinya kesempatan besar. Sekarang, ia membutuhkan bantuan anak serigala untuk menyerap dan mencerna sepenuhnya bagian pemahaman itu. Kemudian, ia akan mendorong yang lama untuk memunculkan yang baru, benar-benar mencapai pencapaian besar dan memasuki alam berikutnya. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen menggantungkan perkamen itu di dinding. Kemudian, dia melambaikan tangan ke Mo Xiaolang dan berkata sambil tersenyum, kita belum pernah bertarung dengan baik sampai sekarang. Ayo kita lakukan selagi kamu masih bisa menekanku. Mendengar kata-kata Long Chen, Mo Xiaolang juga menjadi bersemangat. Tubuh fisik mereka berdua luar biasa kuat. Bahkan tubuh iblis pembunuh petir sembilan yin milik Li Suanji jauh lebih rendah daripada tubuh fisik Long Chen. Namun, Mo Xiaolang lebih kuat daripada Long Chen dalam waktu singkat karena ia telah menggunakan harta karun dan api yang tak terhitung jumlahnya untuk menempat tubuhnya di istana kekaisaran yang sunyi. Selain itu, ia adalah iblis dan pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dalam hal pertarungan jarak dekat, Mo Xiaolang ahli dalam buku Rahasia Pertempuran Terkuat milik Ras Iblis, Buku Panduan Pertempuran Seratus Suku. Buku ini pasti dapat menekan Long Chen dalam hal kekuatan. Meskipun ia tidak dapat menekan Long Chen secara mental, ia masih dapat menekan Long Chen dalam hal kekuatan kasar. Long Chen tidak perlu terlalu banyak berpikir untuk bertarung dengan saudaranya. Berderak, dia mengepalkan tinjunya, dan sisik naga berwarna darah yang kuat menutupi tubuhnya, menutupi Long Chen sepenuhnya. Sisik naga berwarna darah dan duri tulang yang mengerikan muncul di tubuhnya lagi. Sekarang, Long Chen berada dalam kondisi transformasi jiwa naga setiap saat. Baiklah. Mo Xiaolang tidak mau kalah. Tubuhnya membengkak dan otot-ototnya menonjol di hadapan Long Chen. Kepalanya yang indah berubah menjadi kepala serigala yang ganas. Setan serigala hitam humanoid muncul di ruang bawah tanah. Mengaum. Melolong. Pada saat ini, keduanya berubah menjadi binatang buas dan saling berhadapan. Berwarna darah dan hitam, naga dan serigala. Memikirkannya, ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka-mereka bertarung. Di masa lalu, Xiaolang memiliki api leluhur iblis dunia bawah ke-9, tetapi dia tidak sebaik Long Chen dalam aspek lain. Oleh karena itu, Long Chen tidak akan menantangnya. Kali ini, dia telah menjadi putra kaisar di wilayah kekaisaran yang sunyi. Sudah waktunya untuk bertarung dengan sengit. Sebelum mereka berdua mulai bertarung, Long Chen melirik perkamen yang tergantung di dinding. Manusia serigala hitam di hadapannya bagaikan gunung yang mengjulang tinggi, memberikan tekanan yang sangat besar kepada Long Chen. Seolah-olah seluruh dunia menekannya. Sifat binatang yang paling primitif tampaknya ingin melahapnya. Pembunuhan kehidupan yang paling primitif sebenarnya adalah melahap mayat lawan dan mengubahnya menjadi kekuatan hidup sendiri. Setelah kembali ke alam purba, Long Chen sangat tidak puas dengan penindasan tingkat kehidupan dan rantai makanan ini. Dia adalah seekor naga, naga tertinggi. Mengapa seekor serigala iblis yang bermutasi dapat berdiri pada tingkat yang lebih tinggi darinya dalam rantai makanan? 1337 Ledakan Sosok berwarna merah darah dan hitam itu bertabrakan dengan keras. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kekuatan mereka, mengerahkan semuanya untuk menyerang satu sama lain. Pada saat ini, Long Chen merasa seolah-olah dia telah bertabrakan dengan gunung. Kekuatan pihak lain memang lebih kuat darinya. Tubuhnya seperti besi cair, dan cakar serigalannya sangat tajam. Ketika mereka mengenai sisik naga Long Chen, mereka dapat langsung mencabik-cabik Long Chen. Tentu saja, cakar naga, siku, dan lutut Long Chen juga bisa menembus tubuh pihak lain. Pada level mereka saat ini, kemampuan pemulihan mereka sangat mengerikan. Kerusakan yang ditimbulkan dapat disembuhkan dengan sangat cepat. Terutama Mo Xiaolang. Setelah mengonsumsi begitu banyak esensi abadi, masih ada sejumlah besar kekuatan obat yang terkumpul di tubuhnya. Saat Long Chen memukulnya, kekuatan itu dilepaskan. Ini adalah pertempuran yang paling primitif. Keduanya sangat diam-diam. Mereka tidak menggunakan mistik, teknik pertempuran, atau harta dharma apapun. Itu murni kekuatan fisik mereka, yang dilengkapi dengan esensi ilahi atau esensi iblis. Boom, boom, boom. Sosok-sosok hitam dan merah itu bertarung. Pemandangan itu jauh lebih mengerikan daripada saat Long Chen dan Li Qiue bertarung. Namun, mereka sangat berhati-hati untuk mengendalikan kekuatan mereka. Li Suanji dan yang lainnya, yang berada di atas ruang bawah tanah, hanya bisa merasakan tanah bergetar sedikit. Kakak Suanji, ini tidak baik. Kakak Long Chen dan kakak Xiao Lang sedang bertengkar. Soyeon sangat cemas. Matanya yang besar hampir berkaca-kaca. Apakah bodoh? Mereka sedang bertanding. Li Tianji, yang berada di samping, tertawa terbahak-bahak. Soyeon merasa lega. Dia berkata, jadi begitu ya. Li Suanji juga menyukai wanita muda ini. Dia tahu bahwa dia telah banyak menderita di ras iblis. Namun, dia akhirnya memperoleh garis keturunan ular sembilan warna primordial. Itulah akhir dari penderitaannya. Sekarang, Soyeon bisa berubah menjadi setengah manusia dan setengah ular. Itu adalah bentuk pertarungan terkuatnya. Dia tidak hanya tidak jelek, tetapi juga memiliki aura menggoda. Ular sembilan warna purba adalah spesies purba. Li Suanji pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah makhluk yang luar biasa. Rumor mengatakan bahwa ular itu dapat menggunakan sembilan kekuatan. Dari tubuh Soyeon, dia tahu bahwa itu bukan rumor. Ketika Soyeon berubah menjadi ekor ular panjang, ekornya dapat berubah menjadi sembilan warna. Kekuatan apapun yang digunakannya, ekornya akan berubah menjadi warna itu. Setiap warna sangat indah. Adapun pertempuran antara Longchen dan Mo Xiaolang. Sejak Longchen tiba-tiba menantang Li Qiyue, dia tahu bahwa dia pasti berada di titik kritis dalam pencariannya untuk sebuah terobosan. Melihat betapa bersemangatnya dia beberapa hari terakhir ini, dia pasti telah menemukan jalan. Li Suanji sangat senang untuknya. Saudari Suanji, apa yang sedang Anda pikirkan? Soyeon menatap wanita cantik yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Tidak. Wajah cerah Li Suanji sedikit memerah saat dia berkata mengelak. Sementara mereka berbicara, Longchen dan Mo Xiaolang bertarung dengan gembira. Gunakan seluruh kekuatanmu. Longchen meraung. Awalnya, keduanya seimbang, jadi dia tidak merasa bersemangat. Mo Xiaolang mahir dalam pertarungan jarak dekat melawan ratusan ras. Kekuatan tempurnya jelas tidak sesederhana itu. Dia bersikap lunak terhadap Longchen. Oke, Mo Xiaolang tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya dan menunjukkan sikap paling liar dan paling menyeramkan dari seekor serigala iblis. Serigala iblis pemakan matahari awalnya adalah binatang iblis super yang melahap. Setelah mengikuti pemakan bulan dari ras serigala, ia telah mempelajari banyak teknik di bidang ini. Pada saat ini, ia memberi Longchen perasaan aneh. Longchen menyadari bahwa dia tampaknya menjadi makanan pihak lain. Tidak yakin. Di dalam. Selama pertempuran, dia melihat kata, Ni, yang tergantung di dinding. Saat bertarung, dia berpikir tentang bagaimana dia harus menyerang. Di sisi lain, pikirannya tertuju pada kata, Ni. Dengan lolongan, tubuh fisik Mosya Olang menjadi beberapa kali lebih kuat. Dia melesat ke langit dan muncul di depan Longchen. Cakar serigalanya yang tajam seperti lima pisau pendek, menusuk ke arah kepala Longchen. Dalam sekejap, angin berdarah bertiup. Pada saat ini, pikiran Longchen masih dipenuhi dengan kata, Ni. Ledakan. Ditekan oleh pihak lain membuatnya semakin tidak menyerah. Harga dirinya yang alami telah dikalahkan, dan darah di dalam hatinya perlahan mendidih. Garis keturunannya perlahan bangkit, garis keturunan yang paling dibanggakannya. Citra naga roh darah kuno menutupi setiap sudut tubuhnya dengan rapat. Kata, Ni, tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan daging dan darah Longchen. Saat Longchen mengayunkan cakar naganya, kekuatan mental yang kuat tiba-tiba keluar. Ledakan. Di bawah kekuatan lawan yang luar biasa, tulang-tulang Longchen retak. Ia terlempar dan berguling-guling di tanah beberapa kali. Kaka, lanjutkan. Tepat saat Mo Xiaolang berhenti dan mengucapkan kata kelima, bayangan berwarna darah melesat dari tanah dan menendang kepalanya. Mo Xiaolang tiba-tiba waspada, dan mereka berdua mulai bertarung lagi. Semakin mereka bertarung, semakin terkejut Mo Xiaolang. Dia merasa bahwa Longchen seperti orang gila. Tidak peduli bagaimana dia memukulnya, dia tidak bisa dibunuh. Faktanya, selama pertarungan, kekuatan tempur Longchen semakin kuat. Kekuatan tempur hanyalah satu aspek. Aspek lainnya adalah aspek yang lain. Betapapun bangganya dia, dia tetap merasa bahwa pria di depannya, sikapnya yang gila dan menantang surga, membawa semacam ketakutan dan kengerian spiritual. Ia bagaikan pohon muda yang telah menyerap cukup banyak nutrisi dan kini tumbuh liar. Mungkin dalam waktu yang sangat singkat, ia akan langsung menerobos awan dan menggunakan cabang-cabangnya yang kuat untuk menembus alam semesta. Ini baru permulaan. Sejak hari mereka kembali dari pusat kota bintang utara, Longchen dan Mo Xiaolang tidak keluar dari ruang bawah tanah. Setiap hari, ada getaran yang datang dari bawah, tetapi halaman yang rapuh itu tidak hancur olehnya. Longchen perlahan menyadari bahwa teknik roh terbalik bukanlah teknik bertarung, juga bukan kekuatan magis. Itu murni semacam kekuatan spiritual, garis besar umum Tao. Ini bukan Tao biasa. Longchen memulai Tao ini seolah-olah dia telah memulai jalan yang berbeda dari prajurit biasa. Misalnya, tingkat ketujuh alam bela diri ilahinya jelas bukan hukum langit dan bumi. Itu adalah sejenis kekuatan yang membalikkan keinginan langit dan bumi. Kekuatan semacam ini secara bertahap tumbuh di tubuh Longchen. Secara bertahap, ia tumbuh lebih kuat. Pada awalnya, di hadapan Mo Xiaolang, si serigala raksasa pemakan matahari, dia rendah hati seperti makanan. Dalam perjalanannya, dia telah tumbuh dari orang yang tidak berarti menjadi seperti ini. Oleh karena itu, kekuatan spiritual yang dijelaskan oleh keterampilan roh terbalik tidak diragukan lagi sangat cocok. Inti dari skill roh terbalik ada pada kata, terbalik dalam sembilan pukulan. Setiap goresan dan setiap guratan tidak dapat dilihat oleh orang lain, tetapi langsung masuk ke kedalaman jiwa Longchen. Sembilan goresan ini mungkin merupakan pola Tao, atau mungkin juga bukan. Dalam proses pertarungan dengan Mo Xiaolang, Longchen menemukan bahwa roh bela diri dewanya berangsur-angsur berubah, berubah dengan cara lain. Meskipun perubahan halus itu tidak terlihat, Longchen tahu bahwa itu adalah perubahan. Itu membuat keberadaan Longchen di dunia ini berubah. Ini adalah perubahan dalam cara hidup. Jika semua makhluk hidup adalah ikan di sungai dan sungai itu mengalir deras, tidak ada satupun ikan yang tahu di mana masa depan mereka. Pada saat ini, Longchen seperti seekor ikan yang melompat keluar dari sungai dan melihat ikan di depannya. Keterampilan roh terbalik adalah semacam penguatan dari keinginan terbalik. Itu sepenuhnya sesuai dengan keinginan Naga Longchen dan garis keturunannya. Dalam konfrontasi berulang-ulang dengan Xiaolang, dia dipenuhi luka dan memar, tetapi dia berubah dengan cepat. Akhirnya, setelah sepuluh hari, dia membiarkan Xiaolang keluar dan duduk sendirian di depan perkamen, menatap kosong. Bagaimana, melihat Mo Xiaolang keluar dalam keadaan berantakan, terengah-engah, dan dengan wajah pucat, Li Suanji membuka bibir merahnya yang indah dan bertanya dengan lembut. Menurutku, ini harus dilakukan, Mo Xiaolang sangat lelah. Tetapi ketika dia memikirkan peningkatan Longchen, dia tidak bisa menahan senyum puas. Oh, hati Li Suanji yang tegang akhirnya rileks. Dia berhasil mencapai puncak alam bela diri ilahi ke-9 terlebih dahulu. Dengan kepribadian Longchen, dia pasti akan cemas jika mereka berdua lebih kuat darinya. Di ruang bawah tanah, Longchen sangat pendiam. Meskipun pertarungan sengit dengan Little Wolf Cove membuatnya tampak semakin babak belur, matanya masih penuh dengan energi dan semangat. Perkamen di depannya benar-benar menyala di dunianya. Sembilan garis mati itu benar-benar berubah menjadi garis dao yang nyata, seperti pusaran air, menariknya. Susunan garis dao itu juga memiliki makna yang dalam, seolah-olah sembilan garis dao itu disusun untuk membentuk kata, nih. Potongan perkamen ini perlahan mendekati Longchen, dan akhirnya menyatu dengan tubuh Longchen, menghilang. Longchen merasa ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya. Ketika perkamen itu memasuki tubuhnya, temperamennya tiba-tiba berubah. Itu adalah jenis temperamen yang mirip dengan pemimpin sekte dewa pembangkang, tetapi jauh lebih kuat darinya. Ini adalah semacam anti-kemauan alami, yang membuat Longchen merasa seolah-olah dia tidak ada di dunia ini. Ketika tekad semacam ini meledak, Longchen tampaknya telah menyatu dengan hukum bumi dan memiliki kehendak langit dan bumi. Dalam hal seni bela diri, selama dia menembus ambang ini, roh bela diri dewa akan melompat lagi dan memasuki tingkat ketujuh alam bela diri dewa. Hanya saja tingkat ketujuh sedikit berbeda dari yang lain. Sekarang, Longchen dapat dikatakan telah berhasil mempraktikkan kekuatan dewa terbalik, tetapi itu hanya dapat dianggap sebagai tingkat dasar dan masih ada tingkat mendalam yang harus ditempuh. Keberhasilan kekuatan dewa terbalik mendorong transformasi roh bela diri dewa Longchen, yang membuatnya menerobos ke tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, yang berbeda dari yang lain. Kekuatan anti kehendak memberi Longchen semacam kekuatan inti dewa bela diri yang mengejutkan, yang berdampak besar. Ini adalah semacam dampak ganda pada musuh dengan jiwa dan tubuh, dan dapat mengalahkan musuh tanpa perlawanan. Selain itu, pada level ini, roh ilahi darah naga melonjak lagi. Dalam hal level roh ilahi, Longchen hampir tidak dapat dibandingkan dengan para pejuang di level ke-9 alam bela diri ilahi. Transformasi besar lainnya tentu saja adalah tubuh fisik. Alasan yang sangat penting bagi Longchen untuk menilai apakah dia telah mencapai tingkat ketujuh alam bela diri suci adalah bahwa sepersepuluh lagi dari darah esensi naga leluhur telah dilepaskan. 1338 Mosya Olang telah dirawat dan diberi nutrisi oleh ratusan esensi abadi, dan setelah setengah tahun ditempa oleh formasi guntur sembilan warna, ditambah dengan bakat kuat serigala iblis pemakan matahari, kini dia memiliki tubuh kuat yang jauh melampaui klan iblis biasa. Darah warisan naga roh darah kuno milik Longchen lebih tercermin dalam transformasi fisik, bakat, dan sebagainya milik Longchen. Penambahan kekuatan fisik hanyalah sebagian kecil saja. Namun demikian, setelah menyerap 70% darah naga leluhur, tubuhnya menjadi sangat kuat, melampaui monster raksasa klan iblis. Dia hanyalah bom berbentuk manusia. Sekarang, jika dia ingin bersaing dengan Mosya Olang, Longchen tidak akan pernah kalah. Tingkat ketujuh dari alam seni bela diri suci. Dibandingkan dengan yang lain, seperti Wang Chau, ia memiliki instrumen Tao dengan dua pola Tao. Namun, di alam dewa bela diri, hanya Longchen yang memiliki kekuatan nirvana. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Longchen hanya menggunakan instrumen Tao dengan satu pola Tao, ketika ia benar-benar menggunakannya, ia mungkin tidak lebih buruk daripada yang lain. Kekuatan tempur tubuhnya memberinya bonus besar. Meskipun kekuatan jari semesta ekstrim pasti akan meningkat seiring peningkatan kekuatannya, masih ada level ketujuh kitab suci sembilan naga. Dengan kekuatan Longchen saat ini, dia dapat menampilkan level ketujuh kitab suci sembilan naga tanpa tekanan apapun. Yang terpenting adalah bahwa Longchen sekarang telah mengalami transformasi spiritual. Dia dapat memberikan tekanan yang mengerikan pada orang lain di tingkat spiritual. Itu mungkin tidak akan terlihat dalam waktu singkat, tetapi kesenjangan antara dirinya dan orang-orang biasa akan secara bertahap melebar. Ini adalah kekuatan yang secara langsung tercermin oleh keterampilan roh terbalik. Dibandingkan dengan tekanan kehendak dunia, tekanan spiritual Longchen berkali-kali lipat lebih kuat. Sebelumnya, aku tidak punya masalah menghadapi orang seperti Li Qi Yue. Sekarang, kekuatan tempurku mungkin sudah mendekati tahap akhir bela diri. Meskipun masih ada sedikit perbedaan antara aku dan Xiao Lang, perbedaan ini akan segera tertutupi dengan kemajuan keterampilan roh terbalikku. Terlebih lagi, Longchen merasa bahwa keterampilan roh terbalik jauh dari sesederhana itu, yang dapat dilihat dari sembilan pola dao. Wang Cao, jika sebelumnya, Longchen tidak memiliki keyakinan untuk membunuhnya, maka sekarang, dia tidak bisa menunggu. Neraka abadi berada tepat di depannya. Reruntuhan kuno ini dipenuhi dengan makhluk-makhluk mayat hidup yang aneh, dan penuh dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Longchen ingin mendapatkan lebih banyak barang dari sana. Ada serangan dari pasukan lain, tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk-makhluk ganas, serta pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Itu akan menjadi perjalanan yang sangat mengasihkan. Kali ini, dengan bantuan Mo Xiaolang dan Li Suanji, Longchen tidak lagi bertarung sendirian. Xiaolang, masuklah. Mo Xiaolang dan Li Suanji telah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Tiba-tiba mendengar suara Longchen yang bersemangat, Mo Xiaolang terkejut. Dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia tahu bahwa Longchen akan menggunakannya sebagai target lagi. Di seluruh tiga wilayah dan sembilan dunia, hanya Longchen yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Karena ini adalah kakak laki-lakinya. Kasihan sekali, kakak Xiaolang, Soyeon mencibir dari belakang. Mo Xiaolang tidak punya pilihan selain memasuki ruang bawah tanah. Longchen sudah siap, dan segera menerkam. Dua sosok, satu merah dan satu hitam, bertarung dengan sengit di ruang tertutup ini. Kali ini, Mo Xiaolang tidak akan bisa memanfaatkannya. Meskipun gaya bertarung Longchen tidak sebagus sistem ensiklopedia pertempuran seratus suku miliknya, ia memiliki semangat dan keinginan untuk bertarung. Sebelum tinju itu tiba, kemauan akan tiba terlebih dahulu, menyapu semua yang ada di jalannya. Lima hari berlalu, dan kelima orang itu menyelesaikan persiapan mereka. Mereka menuju ke kota Bintang Utara. Ini adalah hari mereka akan menuju reruntuhan terbesar kedua di kota kekacauan Bintang Sembilan, Neraka Abadi. Pada hari ini, Longchen juga mengetahui bahwa reruntuhan kuno terbesar di Chaotic Star City disebut Kerajaan Primal Chaos. Pertama, mereka bertemu di Medan Perang Bintang Utara di kota Bintang Utara. Ketika kelompok Longchen tiba, semua orang yang seharusnya ada di sana sudah ada di sana. Ada 20 tim, total 100 orang. Pada saat ini, beberapa tampak gugup, beberapa penuh semangat juang, dan beberapa tenang. Selain 20 tim yang telah berkumpul, ada lebih dari 20 ahli Nirvana Tribulation di panggung tinggi. Mereka adalah para ahli dari tiga wilayah dan sembilan dunia, yang datang untuk menjaga reruntuhan kota Chaos Bintang Sembilan. Ada aturan ketat di antara 12 aliansi tertinggi. Jumlah ahli yang ditempatkan oleh masing-masing pasukan telah disepakati. 12 aliansi tertinggi memiliki total enam reruntuhan. Di antara mereka, Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang memiliki sekitar 30 ahli kesengsaraan Nirvana di kota kekacauan Bintang Sembilan, sementara Istana Kaisar Kehancuran memiliki lebih dari 40. Sedangkan untuk pasukan lainnya, ada antara 15 hingga 20. Kultus penentang dewa memiliki sekitar 10 ahli kesengsaraan Nirvana, yang sudah dianggap sangat baik. Dari aturan-aturan ini, orang bisa melihat secara kasar kekuatan pasukan utama yang diakui publik. Istana Kaisar Desolation memiliki lebih dari 40 orang, jadi tentu saja mereka lebih kuat daripada kekuatan lainnya. Selain lebih dari 20 ahli Nirvana Tribulation ini, ada juga banyak prajurit di atas tingkat ke-9 dari alam Beladiri Ilahi yang menjaga sekitarnya. Di antara mereka, pemimpin sekte penentang dewa juga ada di antara mereka. Setelah orang-orang berkumpul, pemimpin sekte penentang dewa bertindak sebagai penerjemah dan pemimpin. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia memimpin dan meninggalkan kota Bintang Utara, menuju utara. Utara adalah arah neraka abadi. Tim Istana Naga Jahat tidak mengenal tim lain, jadi pada dasarnya mereka tidak berkomunikasi dengan yang lain. Di sisi lain, tim lain saling merangkul bahu satu sama lain seolah-olah mereka adalah teman. Long Chen tahu bahwa ketika mereka tiba di neraka abadi, dia tidak tahu betapa kejamnya mereka. Wang Chow juga ada di dalam kelompok itu. Hari ini, dia diam saja. Namun, Long Chen tahu bahwa Wang Chow pasti telah melakukan penelitian terhadapnya selama beberapa hari terakhir. Dari situ, dia yakin bahwa Long Chen adalah orang yang dibunuh oleh Wang Chow. Pada saat yang sama, Ling Kiao pasti tahu tentang ini. Karena itu, Ling Xiao yang tampan dan anggun meninggalkan tim Istana Kaisar Roh Pedang dan menuju ke Long Chen. Hal ini menarik perhatian beberapa orang. Di tim Istana Naga Jahat, Mo Xiaolang adalah yang paling menarik perhatian. Namun, Ling Kiao datang ke sisi Long Chen dan menatap Long Chen sebentar. Dia berkata tanpa ekspresi, Aku Ling Kiao. Menurut hubungan kita di klan, si R harus memanggilku Paman. Long Chen tidak pernah takut dengan momen ini. Dia berkata dengan wajar, Wang Chow sudah memberitahumu tentang kami. Benar, aku Long Chen. Ling Kiao menatap pemuda ini dalam diam. Dia benar-benar sangat terkejut. Jika apa yang dikatakan Wang Chow benar, maka pemuda ini tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia telah naik dari tempat seperti miriat Kingdoms Domain ke sini. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Jika dia tidak melihat Long Chen dengan matanya sendiri, dia pasti tidak akan mempercayainya. Kau memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Mungkin aku tidak bisa tidak mengagumimu. Kudengar si R selamat karena bantuanmu. Tidak ada permusuhan di antara kita. Mungkin kita bahkan bisa menjadi teman. Namun, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi, kata Ling Kiao dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi keluarganya sebagai orang yang setara. Dulu, dia akan sangat gugup setiap kali memikirkan hal ini. Namun, dia merasa lega sekarang. Tidak peduli apa yang dikatakan Ling Kiao hari ini, keinginannya dan segala sesuatu tentang dirinya tidak akan berubah. Ini karena teknik roh terbalik telah merasuk jauh ke dalam tulangnya. Silakan, kata Long Chen. Ling Kiao tidak menahan diri. Ling Kiao tidak menahan diri dan berkata, Aku menghormati keputusan Sier, tetapi aku merasa ini pasti akan merepotkan. Kamu masih jauh dari mampu menentang pernikahannya dengan Wang Chen. Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Mungkin apa yang kamu bawa padanya bukanlah kebahagiaan, tetapi siksaan. Pikirkanlah. Itu saja yang ingin ku katakan. Selain itu, aku berharap kita tidak akan bertemu di neraka abadi. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu Long Chen mengatakan apapun lagi dan berbalik. Tunggu. Long Chen memanggilnya. Apakah ada yang lain? Ling Kiao berbalik. Long Chen menunjuk ke jantungnya dan berkata, Aku telah bangkit dari seekor semut di matamu hingga ke tempatku sekarang. Aku telah mencapai semua hal mustahil yang kau katakan. Sekarang saatnya bagiku untuk mengambil langkah terakhir. Aku tidak ingin mengatakan terlalu banyak kata-kata yang tidak berarti. Kau hanya perlu memperhatikan. Ling Kiao tertegun sejenak sebelum tersenyum. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Aku sudah mendengar banyak orang mengatakan hal yang sama. Selama dia tidak bahagia, tidak peduli siapapun orangnya, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah selesai berbicara, dia kembali ke kelompok dari Sword Spirit Imperial Domain. Di sampingnya, kesombongan di mata Wang Chow kembali membara. Awalnya, dia takut dengan penampilan Long Chen. Setelah tenang, dia sudah percaya bahwa ini adalah kebenaran. Karena dia bisa membunuh Long Chen sekali, dia bisa membunuhnya lagi. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak memeriksa kembali untuk melihat apakah dia telah membunuh Long Chen. Dengan kepribadiannya, asal dia memikirkan semuanya dengan matang, segalanya akan mudah ditangani. Dari kejauhan, Wang Chow mengjilat bibirnya dengan tatapan mata yang menyeramkan. Dia membuat gerakan memotong tenggorokan ke arah Long Chen, matanya dipenuhi dengan provokasi. Long Chen tersenyum dingin menanggapi sikap kekanak-kanakan seperti itu. Mo Xiaolang dan yang lainnya juga menyaksikan kejadian ini, terutama Li Suanji. Dia berdiri di depan Long Chen. Dia tahu perjalanan Long Chen dan merupakan orang yang paling mengenalnya. Dia secara alami memahami tekat dalam hatinya dengan sangat baik. Sayangnya, dia telah berjuang begitu keras untuk seorang wanita dan bukan untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal itu membuatnya merasa agak getir di hatinya. Dari segi penampilan, bakat, dan perasaan, dia tidak peduli dengan orang lain. Hanya saja dia tidak memiliki kesempatan yang tepat. Dengan wajah yang dapat memikat semua makhluk hidup, dia menatap kekejauhan dengan linglung. Setelah pertempuran ini, dia akan memilih untuk pergi. Mungkin dia tidak akan pernah muncul. Mungkin dia akan tiba-tiba muncul saat dia dalam bahaya. Langit di kejauhan berwarna abu-abu kecoklatan. Saat kelompok itu maju, sekelompok gunung berwarna abu-abu kekuning-kuningan muncul di depan mereka. Ketika mereka tiba, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Gunung-gunung di depan mereka benar-benar memancarkan perasaan yang begitu menindas. Itu benar-benar langka. Langit juga dipenuhi aura kematian. Suasana menyeramkan menyelimuti, membuat kulit kepala mati rasa. Udara agak dingin, membuat orang menggigil tanpa alasan. Aura yang membuat jiwa gemetar datang menyerbu. Di depan adalah pintu masuk ke neraka abadi. Gerbang neraka telah ditutup. Suara pemimpin sekte penentang dewa terdengar dari depan. Long Chen dan yang lainnya memasuki pegunungan berwarna kuning ke abu-abuan. Angin menderu dan bayangan pepohonan berkedip-kedip. Aura menyeramkan itu menindas. Mata banyak orang menunjukkan kekesalan. Setelah berjalan melewati pegunungan selama beberapa waktu, sebuah puncak besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Sebuah gerbang batu besar, kuno, dan menyeramkan tertanam di puncak besar ini. Tingginya 300 meter. Kita sudah sampai 1339. Ini adalah pintu batu besar berbintik-bintik yang berdiri di antara langit dan bumi. Batu kuno itu ditutupi dengan pola-pola menjijikan dan mengerikan yang tampak seperti serangga. Pintu itu dipenuhi riak-riak berwarna kuning darah yang beriak lembut seperti mulut besar yang ingin menelan seseorang. Entah mengapa, bahkan Long Chen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat melihat pintu ini. Mungkinkah ini ciri khas reruntuhan kuno? Pintu batu aneh yang berdiri di antara langit dan bumi ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pintu itu dipenuhi dengan perasaan berat dan suram sehingga orang-orang tidak berani melihatnya secara langsung. Kelihatannya menakutkan sekali. Begitu mereka tiba dan melihat pintu batu yang suram, Soyeon bersembunyi di belakang Mosya Olang. Gerbang neraka. Namanya saja sudah cukup membuat orang takut. Long Chen terkejut pada awalnya, tetapi dia segera pulih. Pintu batu ini aneh, tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah sebuah pintu. Long Chen telah melihatnya sendiri. Di pegunungan ini, ada banyak ahli yang menjaganya. Ada sekitar 300 prajurit Nirvana Tribulation dari tiga domain dan sembilan dunia yang datang ke kota kekacauan bintang sembilan. Sekitar sepertiga dari mereka berada di pegunungan ini. Dengan kekuatan sebesar itu yang mengawal neraka abadi, terlihat betapa para ahli dari tiga domain dan sembilan dunia sangat menghargai neraka abadi. Sayangnya, para prajurit Nirvana Tribulation tidak dapat memasuki neraka abadi sama sekali. Long Chen mendengar bahwa selain kerajaan chaos yang terbesar, para prajurit Nirvana Tribulation tidak dapat memasuki relik kuno lainnya. Mereka akan dihentikan di depan gerbang neraka. Namun, klan besar dari tiga wilayah dan sembilan alam akan selalu mengirim orang-orang mereka untuk mencari harta karun. Tentu saja, orang-orang dari kekuatan lain yang tersebar juga bisa masuk, tetapi mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun yang sebenarnya. Lagi pula, ada begitu banyak ahli kesengsaraan Nirvana yang menjaga tempat ini. Kedua belas aliansi tertinggi memiliki perjanjian dengan kekuatan-kekuatan besar. Jika harta yang mereka peroleh adalah artefak dao, jika memiliki satu pola dao atau kurang, mereka berhak mengambilnya. Jika memiliki lebih dari dua pola dao, maka harus disita. Namun, mereka dapat menukarnya dengan barang-barang yang mereka inginkan dengan dua belas aliansi tertinggi, tetapi nilainya tidak boleh melebihi satu pola dao. Jika mereka memperoleh dua harta karun dengan satu pola dao ke atas, mereka paling banyak dapat menyimpan satu. Sisanya harus disita. Apapun yang terjadi, neraka abadi adalah tempat yang dikelola bersama oleh dua belas aliansi tertinggi. Tidak seorang pun akan diizinkan untuk mencuri barang-barang. Jika tidak, dua belas aliansi tertinggi tidak akan mengirim begitu banyak prajurit alam kesengsaraan Nirvana untuk menjaga pegunungan ini. Mungkin peran mereka dalam menjaga tempat itu tidak sesederhana yang terlihat. Biasanya, ketika orang-orang dari dua belas aliansi tertinggi keluar, mereka akan memeriksa cincin penyimpanan atau bangsa dewa mereka. Saat ini, kekuatan Longchen dianggap aneh, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Namun, semua orang menduga bahwa dia pasti memiliki kerajaan dewa. Dua belas aliansi tertinggi memiliki hegemoni ini. Bahkan jika mereka ingin memeriksa cincin penyimpanan dan negara dewa, tidak ada yang berani menolak. Untungnya, dua belas aliansi tertinggi memiliki aturan yang ketat. Para inspektur tidak bisa begitu saja mengambil barang milik pihak lain. Di masa lalu, banyak pembunuhan yang terjadi secara diam-diam tidak ada kaitannya dengan hal ini. Pada titik ini, pemimpin sekte penentang dewa tidak bisa masuk. Namun, ada prajurit lain di kesempurnaan agung Jalan Beladiri yang menuntun Longchen ke Gerbang Raka. Pada saat ini, banyak ahli berkumpul dan diam-diam memberi instruksi kepada tim mereka. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan. Pemimpin sekte penentang dewa menegaskan kembali aturan permainan. Akhirnya, pada saat ini, tim dari tiga wilayah dan sembilan alam dipenuhi dengan bau mesiu. Suasana pembunuhan beredar dengan tenang. Mereka semua terhuyung menjauh satu sama lain untuk mencegah pihak lain melancarkan serangan diam-diam. Ini adalah semacam pertahanan psikologis. Setiap tim sangat kuat. Siapa yang bisa tertawa sampai akhir? Anda memiliki total 20 tim, dan neraka abadi memiliki total 18 level. Namun, agar kalian bisa bertemu satu sama lain lebih cepat dan meningkatkan peluang untuk bertemu satu sama lain, kali ini, kalian akan dibagi menjadi empat kelompok dan ditempatkan di empat tingkat neraka yang berdekatan. Yaitu neraka Bloodpool, neraka Neterward, neraka Avicii, dan neraka S. Keempat tingkat neraka ini adalah yang paling tidak berbahaya. Saya harap kalian semua bisa kembali pada akhirnya. Siapapun yang telah memasuki neraka abadi tahu bahwa tingkat mematikan makhluk-makhluk di sana tidak dapat diukur dengan akal sehat. Pemimpin Sekte Penentang Dewa Terkekeh Akhirnya, tatapannya tertuju pada Mosya Olang dan Longchen. Seolah-olah kata-kata, ku harap kamu bisa kembali hidup-hidup, ditujukan kepada mereka berdua. Pemimpin Sekte Penentang Dewa masih menyimpan banyak kebencian di hatinya. Teknik Penentang Dewa telah memasuki tubuh Longchen, jadi Longchen tidak bisa mengembalikannya kepadanya. Untungnya, pemimpin Sekte Penentang Dewa tidak bisa memasuki neraka abadi. Setidaknya dalam tiga bulan sebelum dia keluar dari neraka abadi, Longchen bisa mengabaikannya. Setelah itu, dia harus berhati-hati. Kekuatan pemimpin Sekte Penentang Dewa sama dengan Tetua Tertinggi pertama dari tiga ribu istana. Longchen telah mendengar bahwa dia adalah seorang ahli yang telah melewati kesengsaraan Nirvana kedua. Adapun para pendekar alam kesengsaraan Nirvana lainnya, mereka biasanya hanya melewati kesengsaraan Nirvana pertama. 80 persen pendekar di alam kesempurnaan agung dari Jalan Beladiri akan terbunuh oleh kesengsaraan Nirvana pertama. Oleh karena itu, meskipun ada banyak pendekar di tingkat kesembilan alam Beladiri Ilahi, hanya ada sedikit di alam kesengsaraan Nirvana. Bahkan kesengsaraan Nirvana yang sama dibagi menjadi tahap awal dan tahap akhir. Ada dua kemungkinan untuk memicu Nirvana Tribulation kedua. Kemungkinan pertama adalah kekuatan seseorang telah mencapai puncak tahap akhir Nirvana Tribulation realem pertama dan memicu Nirvana Tribulation kedua dengan kekuatannya sendiri. Kemungkinan kedua adalah batas waktu seribu tahun. Setelah seribu tahun, apakah seseorang berada di tahap awal atau akhir, kesengsaraan Nirvana akan turun. Jika seseorang dapat melewatinya, ia akan langsung naik ke kesengsaraan Nirvana kedua. Jika seseorang tidak dapat melewatinya, ia akan hancur menjadi abu. Kekuatan Dao Surgawi sungguh mengerikan. Bagi orang biasa, sangat sulit untuk melewati kesengsaraan Nirvana pertama dan tumbuh dari tahap awal hingga puncak tahap akhir. Banyak orang menghabiskan waktu seribu tahun dan tetap tidak dapat mencapainya. Secara alami, mereka tidak dapat melewati kesengsaraan Nirvana kedua. Namun, dibandingkan dengan tahap awal dari tahap akhir hingga tahap awal kesengsaraan Nirvana kedua, itu jauh lebih mudah. Setidaknya tidak akan mengancam jiwa. Para jenius super dengan bakat luar biasa itu dapat dengan mudah naik dari tahap awal ke tahap akhir. Bagaimanapun, itu hanya mewakili peningkatan kekuatan Nirvana. Misalnya, Longchen telah menyerap 70% esensi darah naga leluhur. Dalam hal bakat, kecuali Mosya Olang, yang hampir tidak dapat dibandingkan dengannya, yang lainnya sangat berbeda darinya. Saat Longchen berhasil menyusul mereka, dia langsung membuat mereka terpisah jauh. Ini adalah bakat yang menantang surga. Di kota kekacauan bintang sembilan, sebagian besar prajurit di alam kesengsaraan Nirvana berada pada tahap awal kesengsaraan Nirvana pertama. Kadang-kadang, ada beberapa orang beruntung yang menghabiskan ratusan tahun atau bahkan mendekati seribu tahun untuk mencapai tahap akhir. Sangat sedikit yang benar-benar lolos dari kesengsaraan Nirvana kedua. Kenyataannya, pemimpin sekte penentang dewa sangat kuat. Tentu saja, para ahli terkuat dari kekuatan besar yang ditempatkan di sini hanya akan menjadi lebih kuat. Mereka tidak muncul. Pemimpin sekte istana naga iblis seharusnya lebih kuat. Begitu mereka mencapai alam kesengsaraan Nirvana, sudah waktunya untuk bertarung dengan diri mereka sendiri. Batasan seribu tahun adalah mimpi buruk bagi semua orang. Di seluruh tiga wilayah dan sembilan alam, hampir semua ahli mengalami kesengsaraan ketika batas seribu tahun telah habis. Hanya sedikit yang dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menarik kesengsaraan Nirvana. Delapan belas kesengsaraan. Suatu hari, surga dan bumi akan membunuhmu, membuatmu mati di jalan menuju keilahian. Saat Longchen mengingat informasi ini, tim istana naga jahat mengikuti kelompok utama dan berjalan ke gerbang neraka yang tampak seperti danau kuning vertikal. Riak-riak kuning menenggelamkan mereka dan kemudian menelan mereka. Longchen berada di tengah-tengah kelompok itu. Tak lama kemudian, gilirannya pun tiba. Saat dia mendekat, dia tiba-tiba merasakan gerbang neraka memancarkan kekuatan mengerikan yang mengusirnya. Jantung Longchen bergetar, menampakkan ekspresi terkejut. Ada apa? Dengan kejadian yang begitu tiba-tiba, Mosya Olang segera mendekat. Longchen ditolak oleh gerbang neraka, namun untungnya, dia membuat gerakannya sekecil mungkin, jadi tidak ada yang menyadari kelainannya. Kekuatan Nirwana, kata Longchen lembut. Dia tahu itu pasti karena dia memiliki kekuatan Nirwana dalam tubuhnya, jadi gerbang neraka memperlakukannya sebagai ahli kesengsaraan Nirwana. Untungnya, hanya ada sedikit kekuatan Nirwana di tubuh Longchen. Kalau tidak, dia pasti sudah terpental. Seluruh kekuatan tubuh ahli kesengsaraan Nirwana sejati akan diubah menjadi kekuatan Nirwana. Jika dia tidak bisa memasukin neraka abadi, segalanya akan sia-sia, jadi Mosya Olang sedikit cemas. Jangan khawatir, aku akan mencoba. Longchen mencoba membungkus jejak kekuatan Nirwana itu di bagian terdalam tubuhnya, lalu mulai mencoba. Kali ini, dia akhirnya menghela napas lega. Meskipun kekuatan perlawanan itu masih ada, itu tidak cukup untuk menghalangi kekuatan Longchen. Gerbang neraka ternyata menolak kekuatan Nirwana, aneh sekali. Longchen berusaha sekuat tenaga untuk melawan perlawanan itu. Dengan kekuatannya yang dahsyat, ia dengan paksa masuk ke dalam gerbang neraka. Ketika ia tenggelam oleh riak-riak berwarna kuning darah, seluruh tubuhnya tampak tenggelam ke dalam rawa. Setelah beberapa lama, ia menyadari bahwa ia berdiri di atas panggung yang mengapung. Ini adalah panggung yang sangat besar. Sudah banyak orang berdiri di sini, dan anggota tim Istana Naga Jahat juga datang satu demi satu. Longchen dan Xiaolang saling memandang. Mereka berdua senang karena bisa masuk dengan lancar. Yang lainnya juga datang satu demi satu. Kelima orang itu berkumpul bersama. Pada saat ini, Longchen melihat sekeliling. Selain ratusan orang, dia tiba-tiba melihat sebuah patung hitam di tengah panggung. Apa ini? Di bawah pimpinan Longchen, tim Istana Naga Jahat mendekati patung itu. Longchen menemukan bahwa hanya separuh bagian bawah patung yang terpotong di pinggang, dan separuh bagian atas tidak terlihat. Potongannya sangat rata, dan seharusnya dipotong dengan senjata tajam. Dari bagian bawah tubuhnya, patung itu berbentuk manusia, tetapi mungkin tidak, karena dari kaki patung itu, jari-jari kakinya berbentuk aneh. Total ada enam jari kaki, dan tidak terlihat seperti manusia. Mungkin sama dengan ras-ras ajaib di tiga wilayah dan sembilan alam. 1340. Longchen tahu bahwa ini adalah jalan menuju delapan belas tingkat neraka. Delapan belas pusaran air mengarah ke delapan belas tingkat neraka abadi. Delapan belas tingkat neraka abadi saling berhubungan, jadi ini bukan satu-satunya pintu masuk ke setiap tingkat. Longchen telah mempelajari tentang neraka abadi. Neraka ini terdiri dari delapan belas tingkatan neraka, yaitu neraka Neterward, neraka Blood Lake, neraka Ghost Flame, neraka Avicii, dan seterusnya. Setiap neraka memiliki makhluk-makhluk yang menakutkan dan bahaya yang tak terhitung banyaknya. Pada saat yang sama, ada banyak pertemuan dan harta karun yang tak terduga. Apakah seseorang dapat memperolehnya tergantung pada takdirnya? 20 tim, ikuti aku. Kalian akan memasuki neraka Neterward, neraka Avicii, neraka Blood Lake, dan neraka Frost. Selama kalian berjalan ke pusaran dalam waktu seperempat jam, bahkan jika itu adalah neraka yang sama, pusaran akan membawa kalian ke tempat yang berbeda. Oleh karena itu, kalian tidak perlu khawatir bertemu satu sama lain sebelum waktunya, jelas salah satu prajurit yang telah menyempurnakan Marsial Dao. 12 aliansi tertinggi telah memilih lokasi spesifik kalian. Sekarang aku akan mengumumkan 5 tim yang akan memasuki Blood Lake Hell. Tim yang mendengar nama kalian akan memasuki Blood Lake Hell terlebih dahulu. Pertama, Sword Spirit Emperor Domain. Lingqiao dan yang lainnya berjalan keluar dari kerumunan, masing-masing dari mereka sombong. Mereka semua adalah Raja Pedang, membawa senjata Dao di punggung mereka saat mereka menuju ke neraka dan audara. Selain Lingqiao dan Wangqiao, tiga tim lainnya juga ahli. Kecakapan bertarung mereka tidak jauh lebih lemah dari Wangqiao. 15 menit kemudian, prajurit di alam kesempurnaan Agung Jalur Bela Diri mengumumkan tim lain. Begitu saja, seiring berjalannya waktu, tim-tim masuk satu per satu. Setelah Blood Lake Hell terisi, selanjutnya adalah Avicii Hell. Secara kebetulan, tim pertama adalah giliran Evil Dragon Palace. Dia tidak menyangka gilirannya akan tiba secepat ini. Dalam kasus ini, Long Chen hanya tahu bahwa 5 tim telah pergi ke neraka dan audara. Dia tidak tahu tim mana yang berada di neraka Avicii, tetapi itu tidak masalah. Di bawah tatapan dingin orang banyak, Long Chen dan timnya menuju pusaran air hitam. Neraka Avicii merupakan tempat yang sangat terkenal. Meskipun sebagian besar dikelilingi oleh pegunungan yang suram, ada rumor bahwa terdapat banyak makhluk pemakan manusia di sana. Itu adalah tempat pembantaian, dan bahkan lebih buruk daripada tiga neraka lainnya. Pada saat ini, suara tangisan dan jeritan terdengar dari pusaran itu, seolah-olah ada banyak hantu yang berkeliaran di dalamnya. Soyeon yang pemalu gemetar seluruh tubuhnya, tidak berani melangkah ke pusaran hitam itu. Yaner, jangan khawatir. Kami sudah sampai. Long Chen berbalik dan berkata. Ya, ya. Soyeon menganggup dengan berat, tetapi dia masih bersembunyi di balik kerumunan. Sejujurnya, Li Tianji juga menelan ludah. Wajahnya sedikit pucat. Kamu juga takut. Li Suanji mengenakan gaun hitam panjang. Dia misterius seperti penyihir di malam hari. Suasana di sini sangat cocok untuknya. Siapa yang mengatakan itu? Li Tianji membusungkan dadanya dan berkata dengan keras. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Suasana pun membaik, dan perasaan teror yang menekan akhirnya menghilang. Bergandengan tangan. Long Chen menyarankan. Semua orang mendengarkannya dan saling berpegangan tangan. Long Chen memimpin dan melompat ke pusaran air. Suara mendesing. Kelima orang itu langsung tersedot ke dalam pusaran air. Pusaran air itu menghadap ke bawah. Pada saat itu, mereka merasakan sensasi jatuh yang gila. Mereka sama sekali tidak memiliki bobot, dan mereka bahkan tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Jangan panik. Long Chen mengerahkan tenaga yang kuat untuk menstabilkan tubuhnya. Dengan bantuan mereka berlima, ia akhirnya mampu mempertahankan posisi tegak. Namun, ia masih jatuh dengan gila-gilaan saat ini. Ini adalah lorong yang sangat sempit dan gelap. Sangat menakutkan. Untungnya, lorong ini tidak panjang. Tak lama kemudian, semua orang bisa merasakan pintu keluar di bawah. Setelah menstabilkan tubuh mereka, mereka mendarat dengan mantap di jalan berwarna kuning tanah. Di mana ini? Soyeon menepuk dadanya dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Di depan mereka ada kekosongan, dan sekelilingnya dipenuhi benda-benda hitam lengket. Satu-satunya jalan keluar adalah jalan kuning di depan. Jalan kuning ini sepi dan sunyi. Teriakan yang menegangkan terdengar dari depan, dan suasananya sangat suram. Jika kita keluar dari sini, kita mungkin akan berada di neraka avici. Long Chen menenangkan diri dan memimpin semua orang maju. Setelah beberapa langkah, sebuah prasasti batu muncul di depan mereka. Ada tiga kata yang tertulis di atasnya, Jalan Mata Air Kuning. Apakah ini Jalan Yellow Springs? Jalan Yellow Springs adalah jalan yang menghubungkan delapan belas tingkat neraka. Jalan itu juga merupakan lorong menuju delapan belas tingkat neraka dari luar. Di dalam neraka abadi, ada banyak jalan yang suram dan acuh tak acuh. Jalan-jalan itu dipenuhi dengan perasaan sunyi, yang menyebabkan seseorang secara tidak sadar merasa takut. Angin suram berputar di sekitar mereka, dan jalan tampak tak berujung. Ada bunga di kedua sisinya. Indah sekali. Soyeon, gadis kecil yang aneh ini, suka sekali melihat-lihat. Sebenarnya, Long Chen telah lama menemukan bahwa ada bunga merah menyala di kedua sisi Jalan Mata Air Kuning. Bunga-bunga itu sangat indah. Dari jauh, bunga-bunga itu tampak seperti karpet merah menyala. Namun, bunga-bunga ini sangat misterius. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, mereka akan merasa pusing dan berhalusinasi. Mereka bahkan mungkin tenggelam dalam ingatan mereka. Jangan melihat. Long Chen memperingatkannya. Bunga lili laba-laba merah ini adalah sejenis obat yang dapat memengaruhi jiwa bela diri dewa. Konon, banyak orang ingin menggunakan bunga lili laba-laba merah ini untuk menyakiti orang lain. Mereka ingin memetiknya, tetapi begitu mereka mendekat, mereka akan jatuh ke dalam ilusi gila dan kehilangan kesadaran. Kelima orang itu bergerak maju dengan cepat dalam diam. Bunga lili laba-laba merah di sekitarnya tampak hidup kembali. Bunga-bunga itu bergoyang meskipun tidak ada angin, seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Di bawah bunga lili laba-laba merah, ada kerangka-kerangka yang berserakan tak berdaya. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka manusia atau setan. Setelah melaju dengan kecepatan tinggi di Yellow Springs Road selama sekitar 15 menit, Long Chen melihat cahaya di depannya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berjalan keluar. Melihat ke belakang, Yellow Springs Road sebenarnya berada di perut gunung hitam. Long Chen ingat lokasi gunung ini. Jika mereka ingin kembali dalam tiga bulan, mereka harus keluar dari sini. Tentu saja, tidak apa-apa jika mereka dapat menemukan jalan keluar lain. Tempat yang menakutkan. Li Tianji melihat sekeliling dan wajahnya menjadi gelap. Dia menyesal mengikuti Li Suanji dan yang lainnya ke sini. Long Chen juga merasakan kesuraman dan tekanan yang menyeramkan. Saat mendongak, mereka berada di tengah-tengah sekelompok gunung hitam. Atau mungkin seluruh neraka Avicii adalah sekelompok gunung hitam. Beberapa dari mereka membumbung tinggi ke langit, beberapa lainnya tertancap di tanah. Yang terpenting, gunung-gunung hitam ini tampak aneh. Beberapa tampak seperti cakar iblis yang menjulur ke langit, dan beberapa tampak seperti binatang buas. Hembusan angin dingin menyapu seluruh neraka Avicii. Dari waktu ke waktu, akan terdengar jeritan menyedihkan dari jauh, seolah-olah seseorang sedang menangis. Ada bau busuk di udara. Ini adalah bau mayat, dan ada di mana-mana. Setelah berjalan beberapa langkah, Long Chen menemukan bahwa ada tulang-tulang putih di mana-mana di bawah kakinya. Beberapa adalah tulang manusia, beberapa adalah tulang binatang, beberapa terkorosi secara alami, dan beberapa tampak baru. Namun, tulang-tulang itu sangat halus, dan tidak ada sedikitpun daging busuk yang menempel padanya. Makhluk-makhluk di sini suka memakan daging dan darah orang luar. Daging dan darah prajurit atau iblis mengandung sejumlah besar kekuatan hidup dan energi. Setelah melahap daging dan darah kita, makhluk-makhluk ini akan menjadi lebih kuat. Alasan mengapa tulang-tulang ini begitu halus adalah karena mereka dijilat hingga bersih. Ucapan Mosya Olang langsung membuat wajah Li Tianji menjadi dingin, dan ia pun segera bersembunyi di belakang adiknya. Soyeon menjerit dan menghentakkan kakinya ketakutan, menakutkan sekali, apa yang harus kulakukan. Aku tidak mau dimakan, hiks-hiks. Langit tampak suram dan suram, dengan awan-awan gelap yang aneh mengambang di langit. Dari waktu ke waktu, awan-awan itu akan berubah menjadi bentuk-bentuk yang menakutkan. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan Long Chen merasa sedikit tidak nyaman, apalagi Soyeon. Dia melihat sekeliling dan berkata, mengapa kalian berdua tidak memasuki alam kekosongan besarku? Kita bertiga bisa berjalan dan membunuh di luar. Dia mengatakan ini kepada Soyeon dan Li Tianji. Tidak, tidak, aku juga tidak ingin bersembunyi. Aku seorang pria, tidak apa-apa, aku bisa melakukannya. Li Tianji berkata cepat. Aku juga tidak mau masuk, membosankan. Meskipun di luar menyeramkan, tapi sangat mengasihkan. Soyeon mengatakan sesuatu yang membuat mereka menyemburkan nasi. Pada saat ini, Li Suanji berkata, ku dengar bahwa makhluk yang memakan manusia di sini disebut ras hantu. Di tiga wilayah dan sembilan alam, mereka hanya ada di reruntuhan kuno kota kekacauan bintang sembilan. Di antara mereka, neraka abadi memiliki makhluk-makhluk ini paling banyak. Ku dengar bahwa makhluk-makhluk ini memiliki sistem kultivasi yang berbeda dari ras iblis dan ras manusia. Bahkan jiwa mereka sangat aneh. Bahkan ada rumor bahwa mereka berasal dari zaman kuno dan merupakan spesies aneh yang tertinggal dari masa itu. Mengenai hal-hal kuno, ini adalah sesuatu yang paling dipahami Ki Tian. Ketika Long Chen bertanya kepadanya, dia berkata, jangan tanya saya tentang ini. Saya juga sudah tertidur lama. Saya tidak tahu sebagian besar hal yang terjadi di benua naga pengorbanan naga setelah menghilangnya naga ilahi. Saya terbangun ratusan ribu tahun yang lalu dan menjelajahi dunia ini. Begitulah cara saya mempelajari begitu banyak hal baru. Setelah itu, saya tidak memiliki banyak kekuatan, jadi saya tinggal di domen kerajaan segudang untuk beristirahat lagi. Seperti yang diharapkan, saya mengikuti Anda. Wah, wah. Long Chen hanya merasa bahwa itu adalah novel kecil. Karena Ki Tian tidak tahu, dia tidak terus bertanya. Datang ke tempat ini, mereka harus sangat berhati-hati. Long Chen menyadari bahwa indera keilahiannya telah ditekan ke tingkat yang ekstrim. Bahkan teknik murid jiwa hanya dapat mencapai jarak 10 mil paling banyak. Bagi mereka, jarak ini dapat ditempuh dalam sekejap. Siaolang, rasakan dulu di mana api leluhur iblis 9 meter berada. Long Chen berkata, lalu berjalan ke sisi Li Suanji. Pada saat ini, wanita ini menatapnya dengan tenang. Rambut hijau gelapnya yang sepinggang berkibar tertiup angin dingin, dan kulitnya yang putih dan halus begitu lembut sehingga tampak seperti akan hancur jika disentuh sedikit saja. Kamu baik-baik saja, tanya Long Chen dengan khawatir. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.